Sensasional. Langit dan bumi bergetar dan cakrawala berguncang. Perang di dunia enam jalan bagaikan badai. Benturan kedua teknik mata tersebut membuat hati orang menegang. Yang paling sulit dipercaya adalah Kaisar Reinkarnasi mampu menggunakan mata Dewa dan mata Iblis dengan sangat terampil. Titik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik pupil ini tanpa batas garis keturunan keduanya? Titik. Terkejut. Ragu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Raja Reinkarnasi begitu kuat. Monster Monarch Chikang, Star Monarch, Chuhen yang mengalahkan Dragon Blood Monarch, dan Bai Kiyanyu yang memiliki Nine Star Divine Eyes, tidak satupun dari mereka memiliki keuntungan sedikitpun. Mereka begitu tenang sehingga tidak ada banyak gejolak emosi. Dewa Alam Semesta Guji, Seberapa Kuat Dirimu, Istana Misteri Surgawi, Master Mufei mengerutkan kening dan matanya dipenuhi dengan keseriusan. Titik. Ledakan. Pada saat ini, Raja Bintang, yang ditekan ke tanah oleh telapak tangan Raja Reinkarnasi, kembali marah. Saat pilar cahaya spiral perak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, pasir menari-nari dengan liar di udara, dan bebatuan dengan berbagai ukuran melonjak ke langit. Matanya merah saat dia menatap Raja Reinkarnasi, Dewa Alam Semesta Guji. Marah. Sangat marah. Namun, Raja Reinkarnasi bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat ke arah Raja Bintang yang melampiaskan amarahnya. Bertahun-tahun telah berlalu dan kamu masih belum membaik sama sekali. Keagungannya yang tak tertandingi mengejutkan pikiran semua orang. Semua Raja terkejut. Kemudian, Raja Reinkarnasi berkata dengan sikap tertinggi yang memandang rendah rakyat jelata, Di hadapanku, kalian semua adalah rakyat. Aura menindas yang tak terlihat itu seperti angin topan yang lewat. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya telah menjadi latar belakang Raja Reinkarnasi. Kamu terlalu dini untuk berbahagia. Perang ini belum berakhir. Aura Star Monarch yang menggemparkan bumi bergema di seluruh kota Hefendao. Begitu dia selesai berbicara, awan di sembilan surga berubah dan alam semesta kehilangan warnanya. Langit yang suram tiba-tiba dipenuhi bintang-bintang yang mempesona. Kemudian, ribuan cahaya bintang jatuh dari langit dan berkumpul di atas kaisar bintang, membentuk formasi yang mempesona dan misterius. Setiap pola formasi dan setiap prasasti pada susunan mesin terbang yang indah memancarkan Aura Kuno. Sinar cahaya berpotongan dan bergerak bola balik. Dalam sekejap, konstelasi tiga dimensi dan misterius muncul di langit di atas kota Tiandao. Ini. Itu adalah formasi pemanggilan. Mungkinkah? Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Langit di atas dunia hukum alam bergetar dengan gelisah. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, ruang tengah dari Constellation Summoning Array retak dengan cepat. Saat badai berkumpul, aura ganas kuno yang tampaknya datang dari alam eksistensi lain melonjak seperti gelombang pasang. Gemuruh. Tanah di sekitar Great Star Emperor retak sedikit demi sedikit. Bebatuan dan reruntuhan bangunan kota yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terlepas dari gravitasi dan melayang ke atas. Tangannya terus membentuk segel yang rumit saat dia menatap kaisar reinkarnasi dengan mata dinginnya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memperlakukan kami sebagai subjek Anda. Keluar. Kelelawar naga pemurnian bintang. Ledakan. Ruang itu retak lapis demi lapis, dan aura ganas yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar menyebar ke segala arah. Jiye. Raungan melengking itu membentuk gelombang ultrasonik tak kasat mata yang menyengat gendang telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, raksasa yang ganas dan perkasa muncul dari kehampaan yang hancur dalam susunan pemanggilan kuno. Kelelawar naga pemurnian bintang. Binatang hati dari klan bintang ilahi. Perhatian seluruh kota Tiandao tertarik. Kemunculannya membuat semua binatang iblis yang berasal dari wilayah iblis mengangkat kepala dan mengaum. Kelelawar naga pemurnian bintang. Panjang tubuhnya lebih dari 2000 sang. Tubuh bagian bawahnya seperti naga, dan tubuh bagian atasnya seperti kelelawar. Ia memiliki sepasang sayap kelelawar di punggungnya, dan di sekitarnya, ada tiga bola energi seperti bintang yang mengambang. Bola energi bintang tiga berputar perlahan mengelilingi tubuhnya, bergoyang dan membentuk lingkaran cahaya yang tampak seperti bimasakti. Masing-masing bola energi bintang memiliki panjang lebih dari 1000 sang, dan berisi kekuatan suci yang dapat menghancurkan dunia. Apakah ini, kelelawar naga pemurnian bintang, yang legendaris? Dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini adalah berkah besar dalam hidup saya, Mufei, penguasa istana Tianji, berkata dengan nada yang rumit. Binatang hati dari klan bintang ilahi bergabung dalam pertempuran kota Tiandao dengan aura yang menakjubkan, dan aura penguasa kaisar reinkarnasi ditekan. Pada saat yang sama, kaisar langit terbakar dan kaisar kekacauan bertabrakan satu sama lain dan keduanya mundur ke belakang. Huff, apa yang akan terjadi akan terjadi. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menentukan pemenangnya, kaisar langit terbakar berkata dengan dingin. Kaisar zaman dahulu tertawa sinis, heh, sesuai keinginanmu. Berdengung. Hua. Kekosongan di mana mereka berdua berada segera berguncang dengan ritme kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata kaisar langit terbakar dan kaisar purbakala bertemu, dan mata mereka menyala dengan semangat juang yang kuat dan agung. Dengeng dengungan. Cahaya terang yang tak tertandingi terjalin di langit, bergerak naik turun di langit, dan kemudian masing-masing menghasilkan susunan pemanggilan misterius. Api suci yang membakar langit, banteng penerangan langit yang membelah. Zaman purbakala turun, singa leluhur guntur. Melenguh. Raungan memekatkan telinga dari raksasa tak tertandingi meledak di langit, dan di sekitar kaisar langit terbakar, badai api yang membakar menutupi langit dan menutupi bumi. Dikelilingi oleh jalinan tornado dan pusaran api, sosok raksasa yang tampak seperti iblis kuno menghantam banyak bangunan di kota Tiandao. Ini adalah makhluk ganas bertubuh manusia, tetapi berkepala banteng. Kepala banteng dan tubuh manusia. Itu berdiri tegak. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan baja yang retak seperti magma, dan api yang membakar menutupi permukaan tubuhnya. Panca indera dan tujuh lubangnya juga memuntahkan pilar lava yang mendidih. Lengan kirinya adalah cakar. Tapi, lengan kanannya adalah kapak raksasa. Kemarahan tiran. Manik. Dan, sangat berbahaya. Di langit di belakang kaisar purbakala, kekuatan zaman kuno yang luas dan menakutkan bagaikan tsunami yang menghancurkan bumi. Mengaum. Aura ganas yang tidak lebih lemah dari dua aura sebelumnya menyembur keluar, dan dari celah di langit, bayangan hitam besar keluar. Saat sepasang sayap cahaya menyilaukan menyebar di kehampaan, seekor singa besar dengan surai emas dan duri di punggungnya mengaum secara provokatif ke arah iblis banteng di belakang kaisar langit terbakar. Di dahi singa besar itu, ada satu tanduk. Klakson itu berkedip-kedip dengan busur listrik yang tajam, dan dengan sedikit gerakan, menyebabkan badai petir. Ya Tuhan. Dua binatang hati lagi. Banteng penerangan langit yang membelah. Binatang hati dari suku suci langit yang terbakar. Singa leluhur guntur. Binatang hati dari suku purbakala. Begitu mereka muncul, badai yang mengerikan terjadi di kota Tiandao. Sebagian besar tembok kota runtuh, dan istana-istana hancur satu demi satu. Raungan mereka saja sudah cukup untuk membuat darah semua orang mendidih. Namun, sebelum orang banyak dapat menstabilkan tubuh dan pikiran mereka, tiga aura yang sangat kuat menyelimuti mereka. Area di mana Kaisar Abyss, Kaisar Devoring, dan Kaisar Desolation berada, semuanya berkembang dengan pola cahaya misterius yang menyerupai pancuran kembang api. Pola cahaya berpotongan dan menguraikan satu sama lain. Dari jauh, tampak seperti konstelasi kuno di alam semesta tanpa batas. Dimanapun bulan mencapainya, itulah sembilan dunia bawah. Dunia bawah hantu tanpa batas. Berdengung. Di atas sembilan surga, bulan gelap tergantung di langit. Di tengah jalinan cahaya tak berujung, tentakel lembut besar adalah yang pertama keluar dari celah di angkasa. Dan kemudian, dikelilingi oleh tentakel, sebuah kepala besar muncul. Kepala ini terbungkus lapisan baju besi tebal, dan tidak ada mulut atau hidung yang terlihat. Hanya sepasang mata jahat dan menawan yang terlihat. Salah satu matanya memiliki pupil yang mengecil seperti bulan sabit, sedangkan mata lainnya berbentuk bulat seperti bulan purnama. Aura yang mereka keluarkan sangat dingin dan suram. Melahap gunung dan sungai, menyerap semua sungai. Tao melahap surga. Aura kaisar yang melahap mengguncang langit. Dengan dia sebagai pusatnya, kegelapan menyegel sembilan surga, dan kekuatan melahap seperti pusaran neraka yang mengaduk alam semesta. He he. Tawa yang memekakan telinga disertai arus dingin menyerbu bagian dalam dan luar dunia Tiandao. Seekor binatang buas besar yang memancarkan aura serakah dan tebal menghadapi binatang buas di langit di atas kaisar abis. Binatang itu bertubuh kambing dan berwajah manusia, dengan gigi harimau dan tangan manusia. Di lehernya, ada tiga kepala ganas. Itu sangat mirip dengan binatang dewa kuno yang legendaris, Tao Tai. Sepuluh ribu mil kehancuran, satu mata selama seribu tahun. Ular desolation berkepala delapan. Aura ilahi kaisar desolation menyebabkan sembilan langit dan bumi menjadi sunyi. Saat gunung dan sungai berubah menjadi coklat tua, susunan pemanggilan kuno dipenuhi debu. Aura yang sangat dingin meresap jauh ke dalam tulang setiap orang. Mendesis. Bunyi lidah ular membuat tulang punggung orang menjadi dingin. Di bawah tatapan kaget semua orang, ular raksasa berkepala delapan itu merobek jaring langit, menggulung aura kehancuran dan memasuki saraf optik semua orang. Sarang hantu tanpa batas. Binatang hati suku Abyssain. Tao yang melahap surga. Melahap binatang hati suku suci. Ular desolation berkepala delapan. Binatang hati suku suci alam liar yang hebat. Setelah kelelawar naga pemurnian bintang dari suku bintang suci, sapi obor pembelah langit dari suku pembakaran langit suci, dan singa leluhur guntur dari suku bintang suci, tiga binatang hati lainnya muncul. Serangkaian cahaya menyelaukan bersinar di langit. Enam susunan jimat pemanggil mengguncang seluruh tempat. Pada saat ini, keributan meluas melampaui dunia Tao Surgawi. Tanah dari seluruh dunia enam jalan meledak satu demi satu. Adegan seperti itu. Sudah lama tidak muncul. Pada saat ini, banyak orang yang gemetar ketakutan. Orang-orang dari klan suci sepuluh arah menggigil. Bahkan Mufei, Yan Fusu, Liu Xiang, Rao Fei Luan, dan yang lainnya merasakan jiwa mereka bergidik. Inilah perbedaan antara sepuluh kaisar agung klan suci terkuat dan kaisar agung biasa. Ini juga merupakan alasan mengapa sepuluh kaisar besar klan suci terkuat bisa memerintah wilayah manusia selamanya. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka hingga tidak tahu harus berbuat apa, sepasang mata ungu yang jahat dan menawan seperti mata dewa iblis tiba-tiba muncul di langit di sisi lain. Satu demi satu, pancaran cahaya ungu menembus awan gelap dan tersebar di langit. Arrai pemanggilan lain yang selalu berubah bersinar di langit. Mata iblis yang mengejutkan, kekacauan langit dan bumi, binatang hati, bintang bersayap sembilan ho yang tidak menyenangkan. 1722 Mata iblis yang mengejutkan, membawa kekacauan ke langit dan bumi, bintang yang tidak menyenangkan, ho bersayap sembilan. Ledakan Cahaya ungu menembus langit dan memercik ke bawah. Dalam sekejap, seluruh alam surga dao berada dalam kekacauan. Gunung dan sungai retak, dan menara kota runtuh. Seolah-olah baru saja terjadi topan atau tsunami, tanah terangkat lapis demi lapis, dan kerikil terlempar ke langit, beterbangan ke segala arah. Itu, binatang hati dari klan suci mata iblis. Bagaimana mungkin, dia bisa memanggil Heartbeast? Banyak orang yang menatap mata ungu seperti Dewa Iblis itu dengan kaget. Selain orang-orang dari Beast Dao World, semua orang memiliki rasa tidak percaya di wajah mereka. Xingchen, sembilan nether, dan kaisar besar lainnya juga memiliki kilatan aneh di mata mereka. Di tengah cahaya ungu yang bersilangan, makhluk besar dengan keganasan yang mengerikan merobek bidang ruang angkasa dan muncul di langit di atas kota surga dao. Tubuhnya sangat besar sehingga menghalangi sinar matahari. Tubuhnya yang mendominasi hampir sempurna, dan ditutupi sisik ungu yang tampak seperti baju besi. Di punggungnya, ada empat sayap seperti kilat. Ekornya seperti pisau, dengan kedua sisinya sangat tajam, dan dianggap sebagai sayap ke sembilan. Ya Tuhan, itu benar-benar hau bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Bukankah dia belum menjadi kaisar agung? Hau bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Binatang hati dari klan suci mata iblis. Sebelumnya, hanya klan mata iblis Sein yang bisa mengendalikan kekuatannya. Pada saat ini, setelah enam heartbees pertama muncul, heartbees ketujuh mengejutkan seluruh alam surga dao dengan momentumnya yang menghancurkan surga. Di mana-mana di alam surga dao, badai sedang terjadi, dan alam semesta dibayangi. Segala jenis susunan pemanggilan yang mempesona dan misterius seperti gerbang kebangkitan surga yang membuka ruang berbeda. Di dalam tujuh gerbang kebangkitan surga yang menutupi langit, tujuh binatang buas memancarkan aura mengerikan yang dapat merobek sembilan surga. Aura ganas yang tak tertandingi hancur, menyebabkan seluruh dunia dao surga diselimuti kegelapan, dan segala sesuatu di dunia telah kehilangan kilau aslinya. Kaisar Agung juga menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka dalam mengendalikan alam semesta. Mata sebagian besar orang bergetar ketika mereka menatap sosok muda yang luar biasa di bawah Hou bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan. Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Ini semakin menyakitkan. Di suatu tempat di kota Tiandao, Chen Jingfeng dari klan suci bintang dan Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar dipenuhi dengan keterkejutan dan kerumitan yang tak terlukiskan. Di depan mereka berdua, Yu Sen Jingfeng dari klan suci samsara mengepalkan tangannya. Matanya yang dingin dipenuhi ketakutan. Apakah kamu merasakan perbedaannya? Yan Hanyu tertawa pelan. Saat dia menertawakan dirinya sendiri, dia juga menertawakan Yu Sen Jingfeng. Saat itu, saat konvensi ras suci. Chou Hen lah yang secara pribadi telah mengakhiri status, Tuan, Yu Sen Jingfeng. Dalam hati Yu Sen Jingfeng, dia berpikir bahwa suatu hari, dia pasti akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Namun, putra surga yang bangga, Yu Sen Jingfeng, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran di langit di atas kota Dao Surgawi. Yu Sen Jingfeng meretakkan buku jarinya. Lalu, matanya menjadi dingin. Huff, kalian berdua yang pecundang tidak memiliki kualifikasi untuk menertawakanku. Yan Hanyu dan Chen Jingfeng saling berpandangan, dan Chen Jingfeng berkata, Baik. Dendam antara sepuluh ras telah mencapai tahap ini. Yang tersisa hanyalah pemenang dan yang kalah adalah banditnya. He he, bandit, pasti kalian berdua. Begitu dia selesai, aura Yu Sen nye naik dan kekuatan reinkarnasi enam jalan yang sangat kuat melonjak seperti tsunami. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Hari ini, kalian semua yang melangkah ke dunia enam jalan harus mati. Binatang mati kekosongan. Mengaum. Raungan ganas dan geram bergemas saat tubuh Yu Sen Nyin dengan cepat berubah menjadi mesin penuai ganas yang ditutupi pelindung tulang. Chen Jingfeng dan Yan Hanyu tidak takut sama sekali. Mereka melepaskan kekuatan batas garis keturunan tubuh suci mereka dan menghadapi Yu Sen Nyin dari kiri dan kanan. Gemuruh. Keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang bima sakti sembilan surga. Yu Sen Nyin guji, memang benar aku belum berkembang sama sekali, tapi kamu juga tidak lebih baik. Menggunakan teknik mata orang lain, hanya kamu, Yu Sen Nyin guji, yang akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bintang Raja meraung dengan marah. Kemudian, Star Monarch melompat dan muncul di atas monster jantung, Star Refining Dragon Bat. Hari ini, aku pasti akan bertarung sampai mati dan menghancurkan kota Dao Surgawimu hingga rata dengan tanah. Ratakan ke tanah. Kemarahan. Mendominasi. Semangat juang yang tak terbatas melonjak ke segala arah. Mengaum. Kelelawar naga pemurnian bintang melolong menggetarkan jiwa. Kemudian, tiga bola energi astral besar yang melayang di sekitarnya menyebar ke pinggiran. Itu seperti nebula galaksi yang menyebar. Kemanapun bola energi bintang pergi, ruang angkasa itu runtuh satu demi satu. Usaran bintang yang terus berkembang seperti badai galaksi yang berkembang pesat. Dalam sekejap, itu menyelimuti Raja Reinkarnasi di dalamnya. Salah satu bola bintang besar langsung hancur dengan aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Raja Reinkarnasi merasa seolah-olah dia ditempatkan di bawah meteor yang menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan yang dipanggil Chuh Hen mengeluarkan raungan tirani yang mengguncang langit. Ia membuka mulutnya dan gelombang energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di mulutnya. Berdengung Seolah-olah ribuan sinar cahaya ungu telah berkumpul, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, pusaran cahaya besar dengan aura agung keluar dari mulutnya. Pusaran cahaya ungu menyapu langit luas, menutupi matahari. Saat ia bergerak cepat, sebilah pedang raksasa tajam yang tampak seperti jangkar kapal keluar dari pusaran cahaya. Bilah raksasa berbentuk busur itu merobek kehampaan. Bersama dengan bola energi bintang kelelawar naga pemurnian bintang, mereka melancarkan serangan gabungan yang sengit terhadap Raja Reinkarnasi dari kiri dan kanan. Serangan gabungan dari dua monster hati yang hebat. Benar-benar menakutkan. Tekanan destruktif terus mendorong ke depan, dan ruang di sekitar Raja Reinkarnasi terjepit menjadi beberapa bagian. Cahaya bintang menyilaukan yang tak berujung dan cahaya ilahi ungu yang menyilaukan menyapu dari kedua sisi. Raja Reinkarnasi seperti titik kecil di tengah dua nebula. Ledakan Saat kedua kekuatan bertemu, bintang-bintang surgawi meledak di langit. Langit dan bumi bergetar hebat. Kekosongan yang kehilangan warnanya segera runtuh, dan kota dao surgawi di bawahnya langsung runtuh. Dilihat dari jauh, dua pusaran air besar itu menyatu menjadi satu, lalu meledak ke segala arah. Gemuruh. Bang. Badai menderu-deru, dan gempa susulan sangat dahsyat. Gempa susulan yang mengguncang bumi terjadi secara sembarangan. Yang paling dekat adalah kaisar iblis cikang dan dewa perang mayat hidup yang dipanggil oleh Raja Reinkarnasi. Di bawah pengaruh gelombang cahaya seperti tsunami, kaisar iblis cikang segera mundur sementara dewa perang mayat hidup, yang memegang pedang ganda api ilahi dan api iblis, ditelan oleh gempa susulan yang dahsyat. Selanjutnya, dewa perang mayat hidup dihancurkan oleh percikan cahaya. Ses. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini menghirup udara dingin. Kekuatan yang sangat menakutkan. Gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk menghancurkan necromancar wargot hingga berkeping-keping. Binatang hati. Sekali lagi, mereka menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya mereka. Namun, segera setelah itu, Chu Hen, kaisar berbintang, kaisar mengerikan, dan yang lainnya kembali mengernyit. Di dalam sisa kekuatan mengamuk yang memenuhi langit dan bumi, sosok yang mengesankan dan mendominasi masih samar-samar terlihat dan sombong. Dia masih tenang dan tenang. Dia masih tidak terluka. Tidak peduli betapa dahsyatnya badai itu, Raja Reinkarnasi bagaikan batu besar yang berdiri di tepi ombak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yan Fusu menjadi gelap. Kepala Istana Misteri Surgawi, Mufei, mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri, seberapa kuat dia. Dalam topan yang kacau, Raja Reinkarnasi memandang semua orang dengan mata suci dan iblisnya. Hanya ini saja jelas tidak cukup. Jelas tidak cukup. Saat ini, semua orang merasa tidak nyaman. Serangan gabungan dari dua monster jantung itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya sama sekali. Benar-benar menakutkan. Pada saat ini, ada fluktuasi kekuatan yang sangat kacau di medan perang antara Kaisar Desolation dan Kaisar Darah Naga. Pertempuran antara kamu dan aku telah berakhir. Aura Agung Kaisar Desolate menyebabkan hati semua orang gemetar. Makhluk hati dari klan suci di hutan belantara besar, ular penghancur berkepala delapan, memancarkan kabut abu-abu yang tampak seperti penghalang iblis. Setiap pupil vertikalnya bersinar dengan cahaya dingin. Segera, delapan kepala ular itu terangkat, dan masing-masing kepala memuntahkan pilar cahaya kuning yang tebal dan redup. Pilar cahaya dengan cepat menyebar ke dalam bentuk kipas, terus memperluas area yang dicakupnya. Ruang yang tadinya, tandus menjadi gelap kembali, seolah tenggelam dalam, matahari terbenam. Adapun Kaisar Darah Naga, yang telah berubah menjadi naga purba, tubuh besarnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan desolates yang mendominasi meresap ke dalam setiap inci daging dan sisiknya. Sisik Kaisar Darah Naga, yang awalnya cerah dan kuat, berubah menjadi kering dan kasar. Anda. Kaisar Darah Naga terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa energi di tubuhnya cepat habis. Seolah-olah dia telah terinfeksi racun korosif. Tubuh naga yang mendominasi tiba-tiba menyusut, tampak seperti sekantong tulang yang sakit-sakitan. Di antara sepuluh klan suci. Hanya klan suci Darah Naga yang tidak memiliki hati binatang. Dulu ketika Celestial Tyrk menguasai wilayah manusia, klan suci Darah Naga adalah yang paling marah. Namun, dia tidak hanya gagal mengalahkan Celestial Tyrk, monster hatinya bahkan telah dibunuh oleh Celestial Tyrk. Oleh karena itu, Kaisar Darah Naga berada dalam posisi yang agak canggung di antara banyak pencarian. Selain itu, Kaisar Darah Naga telah menderita luka serius di dunia Bisdao, yang secara langsung menyebabkan dia dirugikan saat menghadapi Kaisar Desolation. Wilayah spasial berwarna kuning redup dengan cepat melahap energi Kaisar Darah Naga, dengan cepat mengurangi kekuatan pertahanannya. Tanpa menunggu pihak lain melakukan tindakan pencegahan apapun, langit di atas Dragon Blood Tyrk tiba-tiba melonjak karena angin dan awan. Diiringi gemuruh guntur, telapak tangan besar yang lebarnya lebih dari 10 ribu meter menutupi langit, mengejutkan semua orang yang hadir. Telapak tangan pengumpulan Dewa Surga yang sunyi. Kaisar Desolation berdiri dengan bangga di langit, memandang rendah segalanya. Boom! Dalam sekejap, telapak tangan Dewa Kesunyian Besar, yang seperti benda langit gelap, mendarat dengan kokoh di tubuh naga kuno itu. Bang! Kekosongan itu runtuh, diikuti oleh langit. Lingkaran cahaya abu-abu yang mengejutkan bercampur dengan angin, awan, dan ombak yang tak ada habisnya menyapu langit yang luas. Misalnya, telapak tangan Raksasa Dewa Surgawi mendarat dengan keras di punggung Kaisar Darah Naga. Disertai dengan ledakan spasial berskala besar, tubuh besar Kaisar Darah Naga langsung terhempas ke tanah dari kehampaan. Dentang! Tubuh naga kuno itu mendarat di tanah, dan energi telapak tangan yang ganas melonjak. Sungai dan gunung di dunia Dau Surgawi segera tersapu. Jalan yang tak terhitung jumlahnya yang membentang ke segala arah dipenuhi retakan dan curang. Bangunan-bangunan di kota Surgawi Dau juga runtuh satu demi satu. Naga kuno yang diubah oleh Kaisar Darah Naga runtuh di tanah. Sisik di tubuhnya retak, daging dan darah berceceran di mana-mana. Seteguk besar darah mengalir dari mulutnya. Besar! Kaisar Langit Terbakar, yang bertarung dengan Kaisar Kekacauan, berseru. Mata Sembilan Neter, Kaisar Bintang, dan yang lainnya juga berbinar. Setelah mengalahkan Kaisar Darah Naga dengan mengandalkan Heartbeast dan dirinya sendiri, Kaisar Desolate tidak menunda atau ragu-ragu. Dia langsung terbang dengan ular Desolate berkepala delapan ke medan perang tempat Kaisar Bintang, Chou Hen, dan yang lainnya bertarung dengan Kaisar Reinkarnasi. Dela Kosmos Guji, sekarang kamu tidak punya keuntungan sama sekali. Kaisar Desolate memiliki penampilan yang mengesankan, dan ular Desolate berkepala delapan di belakangnya bahkan lebih ganas. Namun, Kaisar Reinkarnasi masih tenang dan tenang. Ini mulai menarik. Huff, berhentilah berpura-pura tenang, Kaisar Bintang berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang menyerang Kaisar Reinkarnasi meledak dengan aura yang sangat deras. Kaisar Bintang, Kaisar Iblis Cikang, Chou Hen, Bai Kianyu, dan Kaisar Desolate, yang baru saja tiba, semuanya melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Aku sudah muat dengan ekspresimu. Tebasan jiwa bintang. Kemarahan setan dewa. Panah penusuk dunia. Panah suanyuan. Pedang surga yang sunyi. Sinar cahaya menyilaukan menerangi langit dan menyapu Kaisar Reinkarnasi dengan kekuatan membunuh yang tak terbatas. Aura destruktif turun dari segala arah. Kelelawar naga pemurnian bintang, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, dan ular sunyi berkepala delapan semuanya mengeluarkan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Serangannya seperti badai. Kaisar Reinkarnasi tidak berdaya saat dia berdiri di persimpangan Aurora. Namun, menghadapi serangan yang dapat menyebabkan langit runtuh, mata Kaisar Reinkarnasi bersinar dengan busur cahaya. Kemudian, dia mengangkat kelopak matanya dan pusaran cahaya menyapu. Seiring dengan aura tak kasat mata dan agung, aura menakutkan yang sepertinya berasal dari jurang melonjak keluar. Enam Jalan Reinkarnasi akan menguasai surga bagiku. Binatang Hati Reinkarnasi, Mayat 1723 Puluhan ribu serangan berkumpul seperti badai. Gelombang pusaran energi yang sangat dahsyat seperti angkutan cahaya galaksi yang berkumpul. Dalam sekejap, ruang tempat Kaisar Reinkarnasi berada runtuh sepenuhnya, seolah-olah dia sedang dihukum oleh Dewa Kiamat. Namun, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba naik ke langit, diikuti oleh aura menakutkan yang berasal dari dasar jurang tak berujung. Gemuruh. Detik berikutnya, guntur dan awan meledak. Serangkaian dampak kekuatan yang melonjak dilepaskan di sekitar Kaisar Reinkarnasi. Kemudian, seperti semburan gunung yang telah sunyi selama puluhan ribu tahun, kecemerlangan yang kacau menghancurkan langit dan bumi, dan gempa susulan yang dahsyat menembus langit. Mengaum. Seiring dengan sisa kekuatan badai yang hirup pikuk, suara siulan yang melengking dan aneh menembus gendang telinga semua orang. Gelombang suara yang tak terlihat menyebabkan ruang terdistorsi dan berguncang. Energi mayat yang sangat dingin dan ganas membubung ke langit dan meresap ke punggung semua orang. Aura ini adalah. Semua orang kaget. Kaisar Agung juga mengerutkan kening. Bang, ledakan keras lainnya terdengar, dan angin puyuh yang dahsyat menyapu langit di atas kota Tiandao. Embun beku dan debu memenuhi langit, dan angin dingin bergoyang. Di bawah sepasang pupil tajam yang tak terhitung jumlahnya, raksasa yang memancarkan aura kematian langsung muncul di asap dan debu. Enam jalan reinkarnasi akan menguasai langit bagiku. Binatang hati reinkarnasi, Dewa mayat. Dewa mayat. Aura kaisar reinkarnasi seperti aura seorang kaisar manusia, dan itu membuat hati semua orang bergetar. Mengaum. Itu seperti jeritan hantu atau lolongan setan. Angin yang menusuk tulang menyebabkan suhu seluruh dunia Tiandao turun hingga titik beku. Jika tujuh heartbeast sebelumnya mengejutkan, maka kemunculan heartbeast ini sangat menakutkan. Mayat, dewa mayat, binatang hati dari klan suci reinkarnasi. Apakah ini eksistensi legendaris yang mewakili pembantaian? Aura yang sangat ganas, tidak ada heartbeast yang bisa menandinginya. Semua orang ketakutan. Jantung bergetar. Dewa mayat. Tidak dapat dihindari bahwa binatang hati kaisar reinkarnasi akan muncul di sini. Itu adalah monster besar yang seluruhnya terbuat dari tulang putih, tapi tubuhnya tidak layu, juga tidak kurus sama sekali. Sebaliknya, itu tampak sangat kokoh. Ada banyak taji tulang tajam di punggungnya. Taji tulangnya menjulur keluar seperti duri tajam. Ada juga duri di persendian anggota tubuhnya. Kepala jahat itu seperti iblis dari neraka. Mengerikan. Dan itu sangat mendominasi. Mayat neraka gelap yang padat di terus-menerus memancar dari tubuhnya, dan rune kuno berwarna merah misterius berenang di tubuhnya seperti cacing, membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa. Dewa kosmos guji, kamu menggangguku. Setelah itu, pihak lain berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya yang bergema terdengar sedikit kesal. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku dengan mudah? Di atas langit. Kaisar reinkarnasi menatap kaisar bintang, kaisar desolation, cuhen, dan yang lainnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seperti yang kamu lihat, ini waktunya memanggilmu. He he, mayat dewa tertawa menyeramkan. Mata merahnya menyapu kelelawar naga pemurnian bintang, ke labang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, ular liar berkepala delapan, dan binatang hati lainnya. Kalian semua di sini. Mengaum. Mendesis. Kelelawar naga pemurnian bintang, ular liar berkepala delapan, dan binatang hati lainnya semuanya mengeluarkan raungan dingin. Setelah terdiam sekian lama, saatnya mencicipi darah segar. He he. Bersamaan dengan lolongan yang memekakan telinga, dewa mayat tiba-tiba meletus dengan energi darah yang sangat deras. Setelah itu, lengan dewa mayat terulur ke arah kaisar desolation, kaisar bintang, dan yang lainnya, melepaskan ritme spasial yang kuat dari telapak tangannya yang kurus. Retakan. Dalam sekejap, paku tulang yang tajam tumbuh dari udara tipis di sembilan langit. Seperti kerangka yang menyebar dengan gila-gilaan, duri-duri yang lebat itu meluas ke sekeliling, menyapu aura pembunuh yang sangat dingin saat mereka menyerang kerumunan. Minggir, jangan ditusuk, kaisar bintang mengingatkan dengan keras. Kaisar desolation, Chu Hen, Raja Iblis Cikang, dan yang lainnya menyipitkan mata, tetapi mereka tidak berani gegabuh. Mereka dengan cepat menghindar ke belakang sesuai dengan instruksi kaisar bintang. Taji tulang yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring petir tiga dimensi, terbang melintasi langit dan menutupi sembilan langit. Menghadapi serangan skala besar dari dewa mayat, kelelawar naga pemurnian bintang dan kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan masing-masing mengeluarkan gelombang kejut energi yang mengerikan seperti meteorit. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi terus meluas seiring pergerakannya. Gemuruh. Seiring dengan ledakan dahsyat, paku tulang yang dilepaskan oleh mayat dewi benar-benar hancur. Taji tulang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan langit, seperti tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan. Namun, sebelum taji tulang itu tersebar, mata merah dewa mayat itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat salah satu tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, ribuan taji tulang melesat ke segala arah. Udara terkoyak, dan taji tulang yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga pir yang menutupi langit, melintasi dunia Dao Surgawi. Kaisar Bintang, Kaisar Kehancuran, Chu Hen, dan yang lainnya semuanya mengangkat perisai Yuan sejati mereka untuk memblokir taji tulang yang menghujani mereka. Namun, jangkauan Bonton Rain langsung melewati medan perang beberapa orang dan tersebar ke medan perang yang kacau di sekitarnya. Banyak kombatan aliansi dan pakar enam jalan dunia yang tertangkap basah dan tertusuk oleh taji tulang seperti panah. Ark, serangkaian jeritan bercampur darah berceceran di mana-mana. Setiap manusia atau monster yang terkena taji tulang memiliki taji tulang putih yang keluar dari tubuhnya, membuat mereka tampak seperti landak dengan taji tulang tajam yang tumbuh di sekujur tubuh mereka. Kemudian, mereka kehilangan akal sehat di tengah ratapan sedih dan mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka. Sementara itu, tubuh orang yang mereka serang juga berubah dengan cepat. Tubuhnya tumbuh tak terkendali, tulangnya panjang, sempit, dan tajam, dan matanya menampakkan aura yang tebal, ganas, dan ganas. Ini. Kekuatan racun tulang dewa mayat bisa langsung mengubah mereka yang telah diracuni menjadi bonekanya. Terlebih lagi, boneka cacing betina akan menyebar ke manusia lain dan binatang iblis. Tidak membedakan teman dan musuh, kejam sekali. Di antara sepuluh monster hati, dewa mayat adalah yang paling kejam. Melihat tubuh pendukung mayat dewa yang berkeliaran di tengah kerumunan tanpa membedakan antara teman dan musuh, semua orang merasa merinding. Namun, Raja Reinkarnasi sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang Kaisar Bintang, Kaisar Desolation, dan yang lainnya dengan tenang. Iya. Pada saat yang sama, ular berkepala delapan yang dipanggil oleh Desolation Emperor meludahkan delapan sinar abu-abu ke arah mayat dewa. Swash swash swash. Saat mereka bergerak, delapan pilar cahaya terkondensasi menjadi delapan pedang raksasa yang menebas udara. Kekuatan grit Desolation yang padat mengelilingi pedang dan berputar dengan cepat seperti pusaran air ringan. Niat membunuh dari pedang itu membuat semua orang merinding. Namun, dewa mayat mengangkat salah satu tangannya dan mengepalkan telapak tangannya yang kurus. Hua. Roda bundar berwarna putih tiba-tiba muncul di depan telapak tangannya. Roda putih berputar secara vertikal seperti layar di langit, dan delapan pedang besar yang berisi kekuatan Desolation besar yang tak ada habisnya menghantam layar roda di depan dewa mayat. Bang. Bang. Suara yang memekatkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut menyapu udara. Cincin demi cincin siklon ringan menyapu kehampaan seperti angin astral, menyebabkan ruang tersebut runtuh dan runtuh, berputar hingga ekstrim. Mata mayat dewa menjadi dingin, dan cahaya putih menyelaukan keluar dari telapak tangannya. Delapan pedang besar yang berisi kekuatan grit Desolation hancur menjadi bubuk. Terima kasih. Mayat dewa beralih antara menyerang dan bertahan dalam sekejap. Meskipun ia menghadapi tiga monster jantung dengan level yang sama, auranya tidak ditekan sama sekali. Sebaliknya, itu seperti matahari di langit. Jangan lupa siapa bosmu. Cek-cek. Mayat dewa menjerit aneh. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Samsara adalah pemimpin dari sepuluh klan suci. Dewa mayat adalah pemimpin dari sepuluh monster hati. Begitu muncul, monster jantung lainnya memucat jika dibandingkan. Namun, ini tidak cukup untuk membuat aliansi klan suci takut. Itu bukanlah alasan untuk merasa takut. Apalagi dengan tambahan wilayah monster, semakin mustahil bagi mereka untuk mundur. Aku akan menghadapinya. Pada saat ini, Dimentir Kci Kang berkata dengan dingin. Aku akan membantumu, kata Chu Hen. Tidak dibutuhkan. Itu hanya binatang buas. Menurutku itu bukan ancaman. Setelah mengatakan itu, Dimentir Kci Kang melepaskan aura iblis yang luar biasa. Mengaum. Di tengah aura iblis yang luar biasa, bayangan iblis hitam besar mengulurkan cakarnya yang panjang dan tipis dari belakang Dimentir Kci Kang. Desir. Kemudian, sepasang sayap bayangan gelap menyebar dari punggung Dimentir Kci Kang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bayangan iblis hitam di langit bergabung ke dalam tubuh Dimentir Kci Kang, yang kemudian berubah menjadi bayangan hitam besar. Apakah itu wujud asli Dimentir? Ya. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat wujud asli Monster Tirk. Apa itu? Melihat dari jauh, wujud asli Dimentir Kci Kang tampak sedikit ilusi, seperti awan kabut yang tersembunyi di kegelapan. Cakar dan wajah garang terlihat di dalam kabut, namun terasa tidak nyata, seperti mimpi yang tak terlukiskan. Kegelapan, mimpi buruk, Mufei, penguasa istana misteri surgawi, berkata-kata demi kata. Di sampingnya, Yan Fusu menyipitkan matanya, sedikit kesungguhan muncul di matanya. Mimpi buruk. Eksistensi legendaris yang melahap mimpi, nyata dan palsu pada saat bersamaan, mustahil untuk ditangkap. Mimpi buruk kegelapan. Wujud asli Dimentir Kci Kang. Aura gelap mulai menyelimuti hati setiap orang. Dimentir Kci Kang, yang telah berubah menjadi darkness night mare, seperti makhluk jahat dari dunia bawah. Dia menyeret kabut hitam tebal dan menerkam langsung ke monster hati klan suci reinkarnasi, Dewa Mayat. Heh. Dewa Mayat mengeluarkan peluit yang aneh dan tajam, seolah dia sedikit bersemangat. Ledakan. Mayat Dewi dan Mimpi buruk gelap saling bertabrakan seperti dua meteor yang saling bertabrakan. Gelombang kejut yang kacau melonjak ke segala arah, energi mayat yang kuat dan cahaya gelap menjungkir balikkan langit dan bumi, dan dua makhluk kolosal itu saling bentrok. Dengan Dimentir Kci Kang menahan Dewa Mayat, Kaisar reinkarnasi sekali lagi dikelilingi oleh Star Tirk, Desolation Emperor, dan yang lainnya. Dewa Alam Semesta Guji, kamu sudah sendirian dan tanpa bantuan, Kaisar Desolation berteriak dengan dingin. Kaisar reinkarnasi mengangkat matanya, yang berkedip dengan cahaya kemasan dan ungu yang samar. Tidak perlu melakukan itu. Huff, gunakan kartu truf apapun yang kamu punya. Tidak perlu bersikap adil padamu. Segera setelah dia selesai berbicara, Desolation Emperor, Star Tirk, Star Tirk, Star Ravening Dragon Bat, dan Eight Headed Desolate Serpent langsung menimbulkan badai, menekan ke arah Kaisar reinkarnasi. Dentang. Di dalam dan di luar Alam Dau Surgawi, dapat dikatakan bahwa dunia sedang terbalik. Serangkaian pertempuran kacau menghancurkan bumi dan mengguncang langit. Selain pertempuran utama dengan Kaisar reinkarnasi, pertempuran antara Kaisar Pembakaran Langit dan Kaisar Kekacauan, serta Kaisar Jurang Raka dan Kaisar Pemakan, juga sangat spektakuler dan intens. Binatang buas dari klan suci pembakaran langit, Banteng Obor Pembelah Langit, sangatlah kejam. Lengan kapak perangnya meledak dengan kekuatan yang membelah surga. Dengan ayunan kapak, bayangan kapak berbentuk busur yang menembus langit bagaikan pancaran cahaya ilahi yang membelah surga, seolah-olah telah membuka jurang besar di kehampaan. Meskipun Banteng Obor itu kejam, Singa Leluhur Petir sama sekali tidak kalah dengan Banteng itu. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh pilar petir yang tak terbatas, dan dia seperti Dewa Petir yang memancarkan aura penghancur yang mengguncang dunia. Pertarungan antara Banteng Obor dan Singa Leluhur mengubah medan perang menjadi zona kematian terlarang tempat petir dan api menyatu. Tabrakan antara Desolation Force dan Raging Flames yang membakar langit bahkan lebih dahsyat daripada tabrakan antara meteorit dan tsunami. Gelombang pasang meratakan bumi, dan nyala api membakar langit. Serangan Kaisar Pembakaran Langit dan Kaisar Kekacauan sudah sangat kejam, tanpa menahan diri. Hari ini, aku pasti akan membantaimu, anjing tua, mata Kaisar Pembakaran Langit menyala dengan api kebencian. Wajah Kaisar Chaos sedingin es. Huff, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Sebagai perbandingan, meskipun pertarungan antara Kaisar Abyss dan Kaisar Devoring tidak sekejam itu, namun jelas tidak harmonis. Binatang buas dari suku Abyssain, iblis hantu tanpa batas, seperti makhluk purba yang melayang di alam semesta yang luas. Tentakel yang menutupi tubuhnya terus-menerus menyerang monster jantung dari suku suci yang memangsa, Taoti yang memakan surga, dari segala sudut. Taoti pemakan surga juga sangat kejam. Meski tidak memiliki enam lengan, ia memiliki tiga kepala. Menghadapi serangan iblis hantu tanpa batas dengan cakar dan giginya yang tajam, ia tidak panik sama sekali. Pekikan Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata iblis hantu tanpa batas yang bentuknya berbeda. Di mata berbentuk bulan sabit, cahaya putih dingin tiba-tiba muncul darinya. Suara mendesing. Udara dipenuhi deru es yang kuat. Cahaya putih dingin itu seperti lapisan salju yang tersebar di tubuh Taoti pemakan surga. Dalam sekejap, tubuh besar Taoti pemakan surga memasuki kondisi membatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mulai dari tubuhnya, lalu anggota tubuhnya, dan akhirnya kepalanya yang mengerikan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Taoti pemakan surga, kecuali kepalanya, telah berubah menjadi batu. Hah! Setelah itu, pupil bulat Senluo Gosli lair lainnya, yang berbentuk seperti bulan Purnama, sekali lagi mengeluarkan aura kehancuran yang sangat mengejutkan. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari matanya yang berbentuk bulan Purnama. Mendesis. Permukaan pancaran cahaya hitam tampak tertutup lingkaran pola listrik gelap, yang menimbulkan suara-suara liar di udara. Sinar cahaya yang mengandung ancaman kematian, seperti sinar kematian mematikan yang dilepaskan oleh asuran raka, langsung menembus kehampaan dan melesat ke arah Taoti yang memakan surga. Serangan ini seolah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, menerobos matahari, bulan, dan bintang. Namun, pada saat ini, satu-satunya kepala Taoti pemakan surga yang belum membatu terangkat. Kemudian, mulutnya yang berdarah terbuka dengan sudut yang sangat berlebihan. Apa yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa adalah sepasang tangan jahat yang tak terhitung jumlahnya terulur dari mulut raksasa itu. Kemudian, tangan-tangan Tau yang tak terhitung jumlahnya terulur seperti hantu yang menutupi langit, satu demi satu, meraih pancaran cahaya kematian yang datang. Bang! Bang! Pilar cahaya kematian yang cepat menyapu kekuatan membunuh yang tak ada habisnya dan menghancurkan tangan suram itu hingga berkeping-keping. Begitu keduanya bertabrakan, sepasang tangan itu berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, setelah menghancurkan ribuan pasang tangan suram secara berturut-turut, momentum pilar cahaya kematian dengan cepat melemah. Kemudian, tangan hitam yang padat itu menutupi pancaran cahaya kematian dan dengan paksa menyeret pancaran cahaya yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar ke dalam mulutnya yang berdarah. Hah! Udara tak berbentuk dan kacau keluar. Kemudian, Tauti pemakan surga meraung. Bang! Dengan suara keras, lingkaran es putih dingin yang menutupi tubuhnya meledak seperti pecahan porselen. Dunia bergetar, embun beku dan debu berputar-putar di sekitar Tauti pemakan surga, menari-nari di tengah badai. Ia melepaskan energinya yang tak tertandingi, serakah, kejam, dan jahat. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seperti yang diharapkan dari Tauti pemakan surga, ia bisa menelan segala sesuatu. Ia bahkan bisa menelan ini. Sungguh mengerikan. Itu benar, sepuluh monster hati itu terlalu kuat. Tak jauh dari Heaven Davoring Tauti dan Erigos Neter, pertarungan antara Kaisar Sembilan Neter dan Kaisar Davoring juga berlangsung seperti badai. Apakah kamu masih keras kepala? Kata Kaisar Sembilan Neter dengan dingin. Mata Kaisar yang melahap menjadi gelap. Sudah kubilang, aku tidak berniat melawan kalian semua. Aku hanya berharap alam manusia bisa benar-benar stabil. Huff, lihat mata dewa alam semesta guji. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia menjadi penguasa klan suci, alam manusia akan dihancurkan oleh tangannya. Kata Kaisar Sembilan Neter. Kaisar yang melahap tidak menjawab. Badai gelap di sekelilingnya semakin kuat. Pusaran besar yang melahap itu seperti tornado, menghancurkan kehampaan ke segala arah. Perang. Itu menjadi semakin intens. Seiring berjalannya waktu, medan perang di alam surga daut terpotong menjadi beberapa bagian. Api, asap, dan darah mengalir seperti sungai. Pembantaian habis-habisan menjadi semakin intens. 10 Klan Suci Perang Umat Manusia Selain monster-monster yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat, seluruh dunia enam jalan dilemparkan ke dalam pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota badan yang terputus tersebar di semua tempat. Mayat ada di mana-mana. Bagian dalam dan luar alam surga daudiam-diam diwarnai menjadi neraka asura berwarna merah darah. Entah itu aliansi klan suci atau dunia enam jalan, pasukan kedua belah pihak sudah berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Pedang terayun ke bawah dan darah berceceran di langit. Pedang ditebas dan lengan mereka mati rasa membunuh, mengaum. Tangisan pertempuran dan auman binatang buas menyatu menjadi lagu perang yang memekakkan telinga. Tanah sudah lama menyatu menjadi sungai kecil berwarna merah. Kejam. Berdarah. Kejam dan kejam. Para jenius dari berbagai klan suci berjatuhan satu demi satu. Para ahli mengerikan dari berbagai faksi jatuh ke dalam genangan darah. Dari jauh, seluruh alam surga daud sudah diselimuti aura darah merah tua dan kental. Mendesah. Desahan datang dari penguasa istana misteri surgawi, Mufei. Setelah perang ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dunia manusia akan menderita kerugian besar. Desahan dan ketidakberdayaan. Di sampingnya, Yan Fusu juga menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Di mana ada orang, di situ akan terjadi perang. Hati manusia sangat menakutkan. Kata-kata, hati manusia adalah yang paling menakutkan, sekali lagi meredupkan mata Mufei. Di depan mereka, Yu Xenyin, Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Long Mi, Shen Yuan, Li Kun, dan para jenius mengerikan lainnya sekali lagi melanjutkan konvensi klan suci yang baru saja berakhir. Long King Yang, Ye Yao, Long Suansuang, Kiyu Sing Yi, Mo King Li, Wang Li, dan yang lainnya semuanya bermandikan darah. Long King Yang, cepat mundur ke istana Tuan Mufei, teriak Long Suansuang dengan dingin sambil melihat ke arah Long King Yang yang berlumuran darah dan terluka. Namun, Long King Yang tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tidak perlu untuk itu. Ngong. Begitu dia selesai, sembilan naga muncul. Long King Yang bertepuk tangan dan sembilan naga ganas menyebar ke segala arah. Seiring dengan retakan tanah, para ahli enam jalan dunia dicabik-cabik oleh naga yang menukik. Memang benar, tidak perlu, di sisi lain, Mu Feng berubah menjadi bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya di udara. Jarang sekali kita mengalami pertarungan yang begitu mengejutkan. Terlalu memalukan untuk duduk di luar dan menjadi penonton. Astaga! Astaga! Mu Feng bergerak seperti bayangan, bergerak secepat kilat. Seperti hantu, dia bergerak melewati kerumunan musuh, bila lipat yang tumbuh dari lengannya merenggut nyawa musuh-musuhnya. Dunia berwarna merah darah menyebar. Neraka Asura diperpanjang. Pada saat yang sama, di suatu tempat di luar dunia surga Dao, sosok kekar yang memancarkan aura jahat melangkah ke medan perang berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya diselimuti rantai dingin dan gelap. Sepasang mata dalam yang tampak mengalir dengan embun beku berumur 10 ribu tahun. Auranya unik. Juga iblis. 1724. Pertempuran yang semakin intens antara klan suci menyebabkan seluruh dunia hukum surgawi secara bertahap tenggelam ke dalam dunia berwarna darah. Mayat manusia dan binatang iblis bertumpuk di mana-mana. Saat api perang menyebar, sungai berwarna darah terus-menerus merembes ke dalam tanah. Mengguncang bumi. Pertempuran caotik langit dan bumi. Pertarungan antara monster jantung dari berbagai klan suci akan meledak di langit. Di medan perang paling intens, pertempuran antara kaisar reinkarnasi dan kaisar bintang, kaisar huang, cuhen, dan lainnya memengaruhi ritme hati setiap orang. Boom! Kekuatan bintang yang mempesona berkembang seperti hujan kembang api yang menerangi sekeliling. Kaisar bintang dan kaisar huang bertarung langsung dengan kaisar reinkarnasi, sementara cuhen dan baikianyu menyerang dari samping. Ular desolate berkepala delapan, kelelawar naga pemurnian bintang, dan kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan siap menyerang kapan saja. Medan perang tempat beberapa dari mereka bertempur dipenuhi dengan angin kencang dan awan yang ganas. Meskipun mereka kalah jumlah, kaisar reinkarnasi tidak dirugikan dan tidak ditekan dalam aspek apapun. Selain enam jalan kekuatan reinkarnasi miliknya, teknik mata dari klan suci mata suci dan klan suci mata iblis juga sangat mahir. Namun, dengan bantuan tiga monster jantung, mereka bisa langsung maju secara terkompresi. Mengaum. Memekik. Merasa. Kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, kelelawar naga pemurnian bintang, dan ular desolate berkepala delapan secara langsung melepaskan kekuatan mengerikan yang telah lama mereka kumpulkan. Cahaya umu cemerlang terjalin di langit, seolah-olah cahaya ilahi yang terjalin berkumpul membentuk pilar cahaya silinder runcing yang ditembak jatuh. Tubuh kelelawar naga pemurnian bintang seperti angin puyuh galaksi yang menghancurkan kehampaan. Ular desolate berkepala delapan secara langsung memuntahkan delapan bola giyok energi yang berisi kekuatan kehancuran yang agung. Ruangan itu bergetar hebat, dan angin kencang menyebabkan langit dan bumi terasa tidak nyaman. Serangan kuat dari tiga monster jantung membentuk bentuk segitiga dan meledak ke arah kaisar reinkarnasi. Ikuti, teriak kaisar bintang dengan tegas. Kaisar huang mengangguk setuju. Di sisi lain, Chuhen dan Bai Kiyanyu tidak ragu sama sekali. Beberapa dari mereka mengaktifkan kekuatan garis darah tubuh suci mereka yang kuat dan menekan ke arah kaisar samsara. Namun, di hadapan kerumunan yang mengancam, mata suci dan iblis kaisar reinkarnasi menunjukkan sedikit kesembronoan. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara senjata tajam bergema di udara. Di tengah badai, seberkas cahaya busur berbentuk cincin tiba-tiba menyapu tanpa peringatan apapun. Ledakan. Ledakan. Kekuatannya mengjulang ke langit dan mencengangkan langit. Di bawah banyak tatapan takjub, busur cahaya melingkar itu seperti roda cahaya yang menembus badai nebula, menyebar ke segala arah dan melonjak melintasi langit. Saat langit di atas kota Tiandao retak, serangan kuat dari kelelawar naga pemurnian bintang, ke labang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, dan ular desolate berkepala delapan langsung terpotong-potong. Kaisar desolate, kaisar bintang, dan yang lainnya terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, beberapa busur cahaya yang saling bersilangan merobek ruang dan menyerangnya. Aurora menerobos langit dan menembus badai. Beberapa dari mereka gemetar dan terpaksa mundur. Suara mendesing. Suara pedang yang nyaring seperti petikan sitar. Hati semua orang tidak bisa menahan tegang. Murid kaisar bintang, kaisar desolate, dan yang lainnya yang menenangkan diri sedikit menyusut. Dalam kehampaan yang dipenuhi es dan debu, aura pedang agung tak berbentuk menyebabkan ruang di sekitarnya retak menjadi ribuan retakan. Di tangan kaisar samsara, tiba-tiba ada pedang dewa yang mempesona dan aneh. Gagang pedang ilahi dikelilingi oleh dua bayangan naga ilusi, dan seberkas cahaya biru terkondensasi ke dalam tubuh pedang. Badan pedang terbuat dari berkas cahaya. Sebenarnya tidak ada bilahnya, tapi bilahnya sangat tajam. Itu adalah, orang-orang di sekitarnya mengepalkan tangan mereka dan pupil mereka menyusut. Sinar cahaya menyatu ke dalam tubuh pedang, penguasa istana Tianji, Mufei, menyipitkan matanya dan bergumam, No. Satu di peringkat senjata ilahi, pedang bencana surga. Desir. Ketajaman yang jelas dan kuat meresap ke dalam kulit dan daging setiap orang. Pedang bencana surga. Senjata ilahi nomor satu yang tiada taranya di peringkat senjata ilahi. Satu pedang untuk menghancurkan enam jalan, satu pedang untuk membunuh reinkarnasi. Pedang ilahi yang terkondensasi dari sinar cahaya yang dipantulkan di mata semua orang, menyebabkan mereka kesurupan. Kaisar Samsara, yang memegang pedang bencana surga, bagaikan Raja Ilahi yang berdiri di atas sembilan langit. Inilah kekuatan bawaan surga. Seolah-olah dia dipilih oleh surga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku adalah amanat surga, tidak ada yang bisa menghentikanku. Semua orang gemetar. Semua orang kaget. Bahkan Kaisar Bintang, Kaisar Huang-Huang, dan yang lainnya merasakan darah di tubuh mereka menjadi gelisah. Alis Cuhen juga melonjak dengan kesungguhan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan kekuatan fisik suci murid iblis serta kekuatan garis keturunan caotik terbakar seperti dua bola api. Jika kamu adalah amanat surga, tidak akan pernah ada hari damai di dunia ini. Apakah akan ada hari damai atau tidak, itu ada di tanganku. Kaisar Samsara menjawab dengan dingin. Tiba-tiba, saat suara kedua orang itu memudar, kekuatan yang sangat aneh secara berirama keluar dari tubuh Cuhen tanpa peringatan apapun. Semua orang tercengang. Ekspresi Cuhen sedikit berubah. Apa yang sedang terjadi? Gemuruh. Yang terjadi selanjutnya adalah angin kencang, dan dunia berputar. Tiba-tiba, badai kiamat yang menyelimuti seluruh dunia berkumpul di langit di atas kota Tiandao. Itu seperti batu kilangan besar yang ingin menghancurkan seluruh dunia menjadi beberapa bagian. Berdengung. Langit berguncang terus-menerus, dan bersamaan dengan suara getar yang kuat, sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari kehampaan. Sinar cahaya saling terkait, dan seperti proyeksi, mereka berkumpul di langit di atas pegunungan di luar kota Tiandao, membentuk susunan jimat yang sangat misterius. Di tengah susunan jimat, ada pola, heksagram, dan di bagian atas setiap sudut, ada jimat kuno dan misterius yang bergoyang. Itu adalah pola jimat ras iblis. Heksagram aray berwarna merah darah memancarkan aura jahat yang sangat pekat. Ini adalah aura dari ras iblis. Siapa orang itu? Siapa? Pada saat yang sama, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa di gunung di bawah aray heksagram, ada sosok parubaya yang tinggi dan kekar. Tubuh orang itu dikelilingi oleh rantai sedingin es. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang kuat seperti laut dalam. Itu dia, Chuhen mengerutkan kening, dan wajahnya penuh kejutan. Baikianyu yang berada tidak jauh dari situ juga kaget. Kenapa dia ada di sini? Orang itu tidak lain adalah ras iblis, Tuobasa. Di bawah banyak tatapan kaget, Tuobasa berdiri di puncak gunung seperti tombak, tangannya terus-menerus membentuk segala jenis segel yang rumit. Dengeng dengungan. Kemudian, aray heksagram yang melayang di kehampaan mulai berputar perlahan, dan pada saat yang sama, kidarah merah naik dari dasar seluruh dunia enam jalan. Untayan cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan menyatu menjadi formasi iblis heksagram dari segala arah. Pemandangannya spektakuler, seperti sungai yang mengalir ke laut. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget dan bingung. Apa yang dia lakukan? Energi pembantaian? Dia mengumpulkan energi pembantaian, seseorang berteriak ketakutan. Apa? Perang di sini telah menciptakan terlalu banyak pembunuhan dan kematian Ki, dia mengumpulkan Ki pembunuhan di sini. Mengapa? Apa tujuan melakukan ini? Satu-satunya tujuan adalah untuk membuka jalan menuju alam iblis. Apa? Kuang Dang Di langit, guntur membelah langit. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, arah heksagram yang telah menyerapki pembunuh dalam jumlah besar tiba-tiba meledak dengan cahaya darah yang semakin terang. Kabum! Badai yang menusup telinga mulai mengoyak langit di atas dunia enam jalan, dan batu kilangan yang menutupi kehampaan tampak seperti akhir dunia. Sebelum orang banyak dapat menghentikannya, ruang di atas arah heksagram secara paksa terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan. Retakan ruang yang besar mulai muncul di sisi utara dan selatan barisan. Kabum! Yang terjadi selanjutnya adalah Ki menyedihkan yang dingin. Itu seperti embun beku berumur sepuluh ribu tahun, arus dingin berumur seribu tahun, dan Ki jahat yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, pola Ki darah yang tak ada habisnya memenuhi langit. Tidak bagus, itu Ki iblis. Kerumunan orang terkejut. Wah! Sebelum mereka dapat menyelesaikan kata-kata mereka, badai darah di langit meledak seperti nebula, dan arai heksagram terbuka seperti gerbang surga. Pada saat yang sama ketika Ki jahat berwarna merah darah seperti tsunami mengalir ke dunia dao surgawi, bayangan hitam seperti segerombolan belalang menyerbu ke dunia dao surgawi. J.E.G. Aduh! Hua! Aura jahat yang tak terkendali menyembur keluar dengan momentum membobolnya bendungan. Puluhan ribu monster dengan pupil merah melonjak. J.E.G. Ceritan tajam dan aneh itu seperti tawa jutaan kelelawar yang menyeramkan, membuat kulit kepala tergelitik. Bayangan hitam tak berujung dengan cepat menyelimuti langit di atas kepala semua orang. Iblis! Itu identik dengan kegilaan, pembantaian, dan keserakahan. Mereka haus darah dan kejam. Menyiksa manusia, melahap binatang iblis, bahkan teman mereka sendiri akan menjadi makanan mereka sendiri. Titik! Masuknya iblis telah mengacaukan situasi. Para raja juga berhenti berperang. Jika perang sepuluh ras adalah bencana bagi dunia manusia, maka invasi iblis jelas merupakan sebuah bencana. Titik! Saat iblis Bibrida menyerbu secara sembarangan, wajah Chuhen berubah sangat jelek. Bai Kianyu menyadari ada yang tidak beres dengan Chuhen dan buru-buru bergegas ke sisinya dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Namun, Chuhen tidak menjawab. Dia mengerutkan alisnya, dan mata umumnya bersinar dengan cahaya merah dari waktu ke waktu. Aku, aku tidak bisa mengendalikan, itu, Chuhen mengatupkan giginya. Dia, alis Bai Kianyu terkatup rapat, dan mata indahnya beriak. Titik! Dentang! Aura kekerasan mengguncang langit dan bumi. Melihat medan perang Asura yang berwarna merah darah di depan mereka, iblis-iblis ganas di langit sangat bersemangat, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Itu bau darah segar. Jiji! Ini akan menjadi pesta. Jiji! Titik! Kemudian, Tuobasa mengatupkan kedua telapak tangannya, dan matanya tiba-tiba menjadi hitam tanpa seklera. Bangkit! Gemuruh! Gunung dan sungai terbelah, dan bumi terbelah. Segera setelah itu, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, dua menara pilar langit yang besar bangkit dari tanah. Kedua menara itu memancarkan aura kuno yang tak ada habisnya. Badan menara ditutupi dengan simbol iblis berwarna darah yang misterius. Ah! Saat itu, Cuhen meraung dalam-dalam. Cahaya hitam pekat muncul di matanya. Dengan, Swash, sebuah benda yang dikelilingi oleh cahaya berwarna darah terbang keluar. Itu adalah sebuah tanda. Desain tokennya sangat aneh, pola di atasnya sempit dan panjang, dan tampak seperti wajah manusia. Semakin seseorang menatap sudut matanya yang ramping dan sudut mulutnya yang melengkung, semakin seseorang merasakan bulu kuduknya berdiri. Semakin banyak orang memandangnya, semakin banyak orang merasa ketakutan. Itu, token Kitian. Mufei, penguasa istana misteri surgawi, seseru. Apa? Token Kitian. Titik. Mendengar kata-kata, Kitian token, wajah para raja menjadi pucat. Itu adalah benda paling jahat yang berasal dari penjara darah terlarang dewa. Isinya pembantaian dan kehancuran. Titik. Dia tidak punya waktu untuk bertanya mengapa Kitian Ling ada di tubuh Cuhen. Kitian Ling langsung terbang di antara dua menara yang dipanggil Tuobasa. Bas. Token Kitian yang melayang di atas dua menara mengeluarkan cahaya berwarna darah yang menyelaukan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Kitian token berubah menjadi tablet batu besar yang ditempatkan di atas dua menara. Gemuruh. Seolah-olah cakram gelap kuno telah turun, sinar cahaya seperti seluruh berwarna darah mengelilingi pilar batu dan menyelubungi token Kitian. Pada saat ini, Ki Iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai memenuhi seluruh dunia enam jalan. Kekosongan dunia sembilan jalan benar-benar mulai runtuh. Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Titik. Wah. Jiji. Titik. Hantu dan monster melolong dalam kesedihan, dan iblis serta iblis tertawa sinis. Segala macam suara aneh yang membuat kulit kepala orang mati rasa memenuhi telinga semua orang. Berdengung. Gambaran ilusi seperti mimpi tiba-tiba muncul di langit di atas dunia hukum surgawi. Sama seperti menara Hai Chen, asli dan palsu. Darah turun dan langit menjadi gelap. Di atas token Kitian ada dunia berwarna merah darah. Gunung mayat dan sungai darah. Di ujung kerangka putih itu ada istana kuno terbuka. Di atas istana, di atas kursi batu yang kosong, ruangnya retak dan badai berkumpul. Di dalam pusaran air besar, udara dingin menyembur keluar. Itu adalah ketakutan yang meresap ke dalam darah dan daging seseorang. Itu adalah getaran yang menembus ke dalam jiwa seseorang. Pada saat ini, bahkan wajah Raja Bintang, Raja Huang, dan yang lainnya pun pucat. Udara ini. Mungkinkah? Titik. Cahaya berwarna darah menyebar ke segala arah dan lagu pertempuran kuno bergema di dunia. Kemudian, suara yang tumpang tindih menyerang gendang telinga semua orang, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Penjara darah terlarang Tuhan, Kaisarmu telah kembali. 1725. Penjara darah terlarang yang saleh, Kaisarmu telah kembali. Cahaya merah darah yang memenuhi langit bagaikan tsunami yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah dipenuhi dengan lagu perang kuno. Puluhan juta setan belalang tertawa ketakutan dan bersemangat. Semua Raja Iblis menundukkan kepala dan bergumam pada diri mereka sendiri. Merasa ngeri. Takut. Aura mengerikan yang meresap ke dalam jiwa mereka yang terdalam seperti gunung yang perlahan menekan mereka, menyebabkan jantung mereka berkontraksi dan pupil mereka membesar. Tenggorokan mereka seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Perasaan tercekik begitu jelas hingga menakutkan. Titik. Itu adalah Star Emperor, Desolation Emperor, Abysmal Emperor, Deforing Emperor, dan yang lainnya menghentikan pertempuran mereka. Masing-masing dari mereka memandangi tablet batu mengjulang tinggi yang diubah dari token Kitian dengan kaget, serta bayangan besar berwarna merah darah yang menjadi lebih jelas di langit. Aura yang mengerikan ini. Bagi mereka, hal itu begitu familiar sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Titik. Cepat, hancurkan token Kitian. Desolation Monarch tiba-tiba berteriak. Hati semua orang menegang. Tepat ketika banyak dari mereka hendak mengambil tindakan, suara serius Star Monarch terdengar. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Itu seberat palu yang menghantam hati Sanubari semua orang. Bas. Momentum agung dari awan gelap menggerakkan seluruh alam dao surgawi, dan topan berwarna darah yang tak berujung meluas ke beberapa alam lainnya. Dua menara mengjulang tinggi menopang sembilan surga. Tablet batu yang diubah dari token Kitian berdiri di tengah dengan serangkaian pola iblis kuno yang rumit di sekitarnya, seperti, cakram ilahi gelap yang terhubung ke gerbang alam alternatif. Kuang dang. Angin guntur kemarahan perubahan embun beku. Kemudian, dengan suara mendesing, lingkaran cahaya topan yang dahsyat mekar ke segala arah di dalam Kitian Ling, dan ribuan sayap cahaya berkelap-kelip di langit. Di atas sembilan surga, seolah-olah teratai merah darah yang mempesona telah meledak. Gemuruh. Bumi bergetar dan gunung-gunung serta sungai-sungai pecah. Di dalam dan di luar dunia enam jalan, sumber cahaya merah yang berisi aura pembunuhan tak berujung melonjak ke langit seperti komet. Puluhan ribu badai menyelimuti kepala orang-orang, dan di bawah runtuhnya kiamat, sabit raksasa yang sangat tajam pertama kali terpantul di kedalaman pupil setiap orang. Sabit itu sepertinya telah berlumuran darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap incinya memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Sementara itu, di samping sabit itu, sosok yang mengejutkan jiwa semua orang perlahan muncul dari kehampaan yang terdistorsi dan hancur. Itu seperti mimpi buruk kelam yang perlahan-lahan ditekan. Langit dan bumi gelap, dan bahkan ruang angkasa pun tampak hening. Di depannya, semua makhluk hidup di dunia ini seperti semut rendahan. Kecil dan rendah. Benar-benar remeh dan rendahan. Melihat sosok menakutkan yang secara bertahap menjadi lebih jelas, banyak orang merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Atas namaku, kekuatan kitian. Dengan darah sebagai korban, dewa jahat akan turun ke dunia. Aura yang menyebabkan lapisan ruang bergetar menyebabkan hati semua orang yang gemetar tenggelam ke dasar lembah. Pekikan. Dalam sekejap, pria itu perlahan membuka matanya. Itu adalah sepasang pupil yang gelap seperti jurang, tanpa warna putih. Melihat mata hitam itu, semua orang merasa seolah jiwa mereka akan tersedot ke dalamnya. Di mata hitam itu, mereka dipenuhi dengan pembantaian dan kehancuran. Akulah, sumber kemalangan besar, penguasa segala kejahatan. Penjara darah terlarang yang saleh, Kaisarmu telah kembali. Pada saat itu, teriakan iblis mantis menembus langit. Dunia enam jalan yang sudah dilanda pembantaian menjadi lebih seperti neraka di bumi, dengan setan mengamuk di mana-mana. Jahat. Dewa jahat. The Devoring Monarch mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar. Kedua kata ini seperti pedang tajam yang menempel di tenggorokan semua orang. Dewa jahat. Penguasa penjara darah terlarang. Pemimpin dari miliaran mantis demons. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dewa jahat menyerbu dunia manusia dan berusaha membantai seluruh negara manusia. Pada saat itu, Raja Surgawi dari ras dewa kekacauan memimpin berbagai klan suci untuk bertahan melawan iblis mantis. Dengan auranya yang tak terkalahkan, dia membunuh roh jahat dan membunuh iblis. Pada akhirnya, dia mengirim dewa jahat ke dalam kaos abis dan menekannya di dasar jurang. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia menjadi tidak kekal. Sekarang, dewa jahat merobek segel jurang maut dan muncul kembali di dunia. Sebuah bencana. Benar-benar bencana. Setiap orang yang hadir bisa merasakan aura bencana yang akan datang. Mengapa? Bagaimana? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Keterkejutan dan kebingungan muncul di hati setiap orang. Di sisi lain, Star Emperor, Desolate Emperor, dan Abismal Emperor sedang melihat Demon Stele yang diubah dari Kitian Token dan Tuobasa, yang berdiri di bawah formasi Star Demon berujung enam. Skema yang luar biasa, Istana Misteri Surgawi, Master Mufei mengerutkan kening dalam-dalam dan ekspresinya menjadi rumit. Yan Fusudan yang lainnya terkejut dan bingung saat mereka saling memandang dengan bingung. Ekspresi para raja berubah hampir sama dengan ekspresi Mufei. Pada akhirnya, saat Dao naik satu kaki, kejahatan naik sepuluh. Hari ini sudah diprediksi. Melihat Tuobasa dan Token Kitian, semua orang menyadari. Wajah Cuhan menjadi pucat, apakah aku melepaskannya? Itu bukan urusanmu, Baikianyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, yang melepaskannya adalah Ki Pembantaian yang berkumpul di sini. Bahkan jika kamu tidak ada di sini, orang lain akan membawa Token Pengalih Surga ke sini. Petik 2 Saat ini, Cuhan memahami bahwa selain meminjam kekuatan Dewa Jahat, penggunaan Token Kitian yang paling penting adalah untuk memanggil Dewa Jahat dari dasar jurang. Dalam beberapa tahun terakhir, Token Kitian telah bersembunyi di tubuh Cuhan dan mengendalikan Iblis Batiniyah Cuhan, menyebabkan pembantaian besar-besaran. Saat ia memperoleh energi pembantaian, ia membangkitkan Dewa Jahat yang tersegel di dalam jurang. Kembali ke kota Kun, Dewa Jahat telah terbangun pada hari dia menyelamatkan Tuobasa. Dewa Jahat juga sedang menunggu kesempatan. Menunggu saat ketika dunia dipenuhi dengan darah dan pembantaian, ia akan menembus belenggu dan muncul kembali di dunia. Apa sekarang? Huang Monark bertanya dengan sungguh-sungguh. Jangan panik, Dewa Jahat telah disegel selama puluhan ribu tahun, kekuatannya pasti belum pulih ke puncaknya. Kata Bintang Raja. Tetapi, Raja Huang berhenti. Kita harus tahu bahwa aliansi klan suci dan dunia enam jalan sedang dalam perang habis-habisan dan penjara darah terlarang yang salem muncul pada saat ini, menyebabkan semua orang berada di jantung perjuangan. Namun, sejak zaman kuno, ras manusia dan ras iblis tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli betapa engganya mereka, mereka harus berdiri di pihak yang sama dan berperang melawan penjara darah terlarang yang saleh. Namun, saat aliansi klan suci ragu-ragu, murid hitam dewa jahat yang seperti pusaran air jurang melirik ke arah Raja Reinkarnasi. Dewa alam semesta guji, ini saatnya kau menepati janjimu. Suaranya lembut dan ada sedikit nada main-main di dalamnya. Janji! Janji apa? Semua orang tercengang dan mereka memandang Raja Reinkarnasi dengan bingung. Dibandingkan dengan Raja lainnya, emosi Raja Reinkarnasi adalah yang paling stabil. Dia masih setenang dan tenang seperti sebelumnya, berdiri dengan bangga di kehampaan. Meskipun dunia enam jalan dipenuhi dengan darah dan dewa jahat menekan seperti gunung, aura Raja Reinkarnasi masih kuat. Titik! Janji apa? Star Monarch mengepalkan tangannya dan bertanya dengan dingin. Bibir dewa jahat melengkung seperti sabit dan dia tersenyum melihat wajah tenang Raja Reinkarnasi. He he, tentu saja, setelah aku membantunya menyingkirkan, Raja Surgawi, dia berjanji akan memberiku setengah wilayah umat manusia. Singkirkan Raja Surgawi. Janji! Kuang Dang! Dalam sekejap, seolah-olah sambaran petir meledak di benak semua orang. Apakah tamu? Wajah para raja berubah drastis. Bahkan Kaisar Pemakan, Kaisar Kekacauan, dan Kaisar Darah Naga yang jatuh ke tanah, memandang Kaisar Samsara dengan kaget. Klan Storm Sane, Klan Rock Sane, dan yang lainnya juga terkejut. Dewa Alam Semesta Guji, kamu berkolusi dengan ras iblis. Anda menyebabkan kematian Raja Surgawi. Janfu Sumraung. Anggota ras kekacauan yang lain mengepalkan tangan mereka karena marah. Titik. Lalu, banyak balasan. Semuanya, jangan percaya padanya. Iblis ini mencoba menabur perselisihan. Benar, dia baru saja melarikan diri dari jurang kekacauan. Dia pasti takut kita akan bergabung melawannya. Itu sebabnya dia menggunakan metode tercela untuk menimbulkan masalah. Kaisar Besar saling memandang dan banyak raguan muncul di hati mereka. Saat itu, Celestial Tyrk menghilang secara misterius setelah dia menyegel Dewa Jahat. Bahkan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu memang aneh. Hehehe, Dewa Alam Semesta Guji, sepertinya kamu menyembunyikannya dengan baik. Saya telah tinggal di Abyss of Chaos begitu lama untuk menyingkirkan Celestial Tyrk. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Dewa Jahat menyeringai. Semua orang merasa tidak nyaman lagi. Tutup mulutmu. Kami tidak akan mempercayai mu, raung seseorang dari klan suci reinkarnasi. Jangan mencoba memfitnah raja. Kami tidak akan mempercayai cerita sepihak Anda. Itu benar, kecuali kamu bisa menunjukkan buktinya kepada kami. Saya punya bukti. Tiba-tiba, pada saat ini, suara wanita yang dingin datang dari arah Bisdowelt. Mengaum. Yang terjadi selanjutnya adalah auman binatang buas yang memekakan telinga. Kemudian, diiringnya ora ganas yang mengguncang langit, seekor kera raksasa ganas yang ditutupi bulu emas menyerbu ke dunia hukum alam dengan momentum yang menghancurkan bumi. Itu monyet kecil. Di sisi lain, Ye Yao, Long King Yang, dan yang lainnya berseru kaget. Chu Hen juga kaget. Di bahu kera tempat monyet kecil itu berubah menjadi berdiri seorang gadis remaja. Dia tidak lain adalah murid yang diambil Si Feng Xi, King Sui. Akulah buktinya. Suara dingin King Sui terdengar lagi. Dia menunjuk ke arah Raja Reinkarnasi dan berkata, saya dapat membuktikan bahwa Dewa Alam Semesta Guji bekerja dengan penjara darah untuk membunuh pencarian surgawi. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Seseorang dari enam jalan dunia memarahi. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Namun, King Sui hanya memandang Raja Reinkarnasi dengan dingin dihadapan keraguan semua orang. Dalam proses pergerakan cepat kera raksasa, embun beku tiba-tiba turun ke tanah dan arus yang sangat dingin mulai mengalir ke dunia Dao Surgawi. Embun beku menutupi tanah dan salju putih menari-nari di udara. Dewa Alam Semesta Guji, apakah kamu masih mengenali siapa aku? King Sui melepaskan aura luar biasa yang tidak sesuai dengan usianya. Dia seperti roh penyihir yang datang dari negeri es. Kemana pun dia pergi, dia memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Sangat, sangat dingin. Sungguh kekuatan es yang menakutkan. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki kekuatan es yang begitu kuat. Mungkinkah dia orang yang sudah lama menghilang? Weng! Ekspresi semua orang berubah lagi dan mata para raja menjadi dingin. Tidak mungkin salah. Dia adalah penguasa sungai utara, roh dari wilayah es. Raja es. 1726. Wus! Langit tiba-tiba menjadi dingin dan embun beku naik. Saat kepingan salju menari-nari di udara, suhu di dalam dan di luar kota hukum surga turun hingga titik beku. Bahkan sungai darah di tanah tertutup lapisan es tebal. Tidak mungkin salah. Dia adalah penguasa sungai utara, roh daerah salju. Permaisuri embun beku. Permaisuri beku. Seluruh dunia hukum surga menjadi gempar ketika mereka mendengar nama ini. Frost Empress masih hidup. Bukankah dia menghilang selama ribuan tahun? Apa yang baru saja dia katakan? Dia buktinya. Semua orang memandang King Sui dengan cara yang berbeda. Chu Hen, Bai Ki Anyu, Mo King Li, Long King Yang dan yang lainnya bingung. Mereka dikejutkan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka sangat terkejut. King Sui, dia adalah permaisuri embun beku. Ye Yao memandang Long Suan Suang yang tidak jauh darinya. Mata yang terakhir juga dipenuhi kebingungan. Kamu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, kata Kaisar Bintang dengan suara yang dalam. Semua orang tahu bahwa Frost Empress adalah kecantikan tiada taraf yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Meskipun King Sui juga cantik, dia tampak seperti gadis remaja. Ini semua berkat Kaisar Langit Reinkarnasi yang kita semua hormati hari ini, King Sui berkata dengan sinis sambil memandang Kaisar Langit Reinkarnasi dengan jijik. Jika bukan karena Kaisar Surgawi Reinkarnasi yang berusaha membunuhku, aku tidak akan dengan paksa menyegel basis kultifasiku dan menghancurkan tubuh fisikku untuk melestarikan jiwa suciku. Setelah tertidur lelap selama ribuan tahun bertahun-tahun, jiwa suciku akhirnya terbangun dengan tubuh ini. Membungkam saksi. Jantung semua orang berdetak kencang. Dendam macam apa yang memaksa Permaisuri S menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan menempelkan jiwa suci ke tubuh orang lain. Mengapa? Kaisar Huang Huang bertanya. Hah, King Sui mencibir dan memandang Kaisar Reinkarnasi dengan acuh-ta'acuh. Karena aku tahu rahasianya. Rahasia. Semua orang menyipitkan mata. Dia, Kaisar Ras Suci yang tinggi dan perkasa, adalah orang yang membuka jalan menuju penjara darah terlarang dewa di dunia Iblis Kekacauan. Merasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitarnya tersentak. Domen Iblis Kekacauan. Dunia sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Sebelumnya, Chu Hen, Kiyu Singyi, dan yang lainnya berpartisipasi dalam Flik Nagapiton, pendaftaran Perang Suci di Domen Setan Kekacauan. Saat itu, pada hari Perang Suci berakhir, setelah Chu Hen membunuh Dewa Perang tak terkalahkan Mangyuantu dari Istana Dewa Perang, pasukan Iblis Hibrit dari wilayah Iblis telah melancarkan serangan skala kecil. Pada masa Kaisar Langit masih ada, Domen Iblis Kekacauan telah menjadi salah satu medan perang utama antara ras manusia dan Domen Iblis. Kamu bilang Kaisar Reinkarnasi membuka jalan menuju penjara darah terlarang. Omong kosong, bukti apa yang kamu punya. Beberapa orang masih tidak mempercayainya. Segera, beberapa orang membalas. Huff, aku khawatir kalian tidak tahu kan. Domen Iblis Kekacauan dulunya makmur dan memiliki banyak sekte. Karena Domen Iblis Kekacauan sangat dekat dengan wilayah Iblis, ada banyak sekte yang menjaga Domen Iblis Kekacauan. Dua sekte paling kuat yang menjaga Domen Iblis Kekacauan adalah Kaisar S dan Kaisar Agung Pencipta Keberuntungan. Benar. Jika seseorang benar-benar membuka jalan menuju penjara darah terlarang, Kaisar S dan Kaisar Agung Pencipta Keberuntungan akan menjadi orang pertama yang menemukannya. Kaisar S Kaisar Agung Pencipta Keberuntungan Kedua Kaisar Agung Ras Manusia yang bukan bagian dari sepuluh Kardinal Klan Sein dulunya terkenal dan mendominasi. Namun, setelah pertempuran dengan penjara darah terlarang, Kaisar Agung Pencipta Keberuntungan telah meninggal di wilayah Iblis Kekacauan dan bahkan Kaisar S telah menghilang. Awalnya, mereka mengira itu hanya pertarungan sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kata-kata Dewa Jahat dimaksudkan untuk menabur perselisihan. Namun, kemunculan Permaisuri S yang tiba-tiba menyebabkan semua orang menjadi kacau balau. Apakah ini benar? Kaisar Agung yang melahap bertanya kepada Kaisar Agung Reinkarnasi. Huff, Kaisar Agung Surga yang terbakar mencibir dengan nada menghina. Universe God Solitary G, saya pikir Anda adalah orang yang ambisius. Saya tidak berharap Anda menjadi bajingan yang berkolusi dengan Iblis Jahat. Anda tidak layak menjadi Kaisar Agung Ras Manusia. Anda tidak layak-layak diberi nama Reinkarnasi. Dewa Alam Semesta J Soliter, kau tidak layak menjadi Raja Manusia. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan, kata Kaisar Bintang dengan marah. Teguran marah, penghinaan, omelan, dan ketidakpercayaan. Emosi setiap orang menjadi sangat serius. Apalagi dalam situasi seperti ini, suasana saat ini sangatlah rumit. Namun, emosi Kaisar Agung Reinkarnasi masih sangat tenang. Dia tidak marah atau hangat. Dia memandang Kaisar besar umat manusia dengan acuh-ta'acuh dan berkata, semua orang mengakui bahwa saya bersalah, tetapi tidak ada yang bisa menghukum saya atas kejahatan saya. Kelopak Mata Kaisar Agung Reinkarnasi berkedut saat dia berkata dengan tenang dengan sikap merendahkan, menjadi lemah adalah dosa asal. Menjadi lemah adalah dosa asal. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penolakan. Tidak ada sedikitpun gejolak emosinya. Jawabannya kepada orang banyak hanyalah sebuah kalimat, lemah adalah dosa asal. Di Mata Kaisar Agung Reinkarnasi, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menghukumnya atas kejahatannya. Karena itu, bersalah berarti tidak bersalah. Dan di Mata Yang Kuat, tidak bersalah juga dianggap bersalah. Sepertinya kamu belum menggantikan posisi pria itu. Dewa Alam Semesta Solitari Ji, kamu telah mengecewakanku. Suara Gemah Dewa Jahat meresap ke telinga orang banyak. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Menanggapi kata-kata Dewa Jahat, Kaisar Agung Reinkarnasi mengangkat alisnya dengan dingin dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Seperti yang Anda lihat, Anda akan menyaksikan saya mengendalikan Dao Surgawi. Hahaha, aku menantikannya. Dewa Jahat tertawa pelan. Rasa penindasan yang tak terlihat terus-menerus memperketat hati setiap orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Jahat akan turun ke dunia enam jalan dengan cara seperti itu. Selain itu, mereka juga mengira ada kesepakatan gelap yang tidak diketahui antara Dewa Jahat dan Kaisar Agung Reinkarnasi. Universe God Solitary G, kamu benar-benar pengkhianat. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Hati para Kaisar Agung membara dengan api amarah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dibandingkan dengan invasi penjara darah terlarang ilahi, mereka lebih membenci Kaisar Agung Reinkarnasi. Bagus. Karena kita sudah sampai pada tahap ini, pertama-tama mari kita singkirkan Anda, tumor umat manusia, dan kemudian bertarung sampai mati dengan penjara darah terlarang ilahi. Raja Huang berteriak dengan marah. Kemudian, Raja Bintang, Raja Huang, dan yang lainnya melepaskan gelombang energi kuat mereka lagi. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Pemakan, yang sedang menghadapi Kaisar Agung Sembilan Neter, tiba-tiba berbalik dan melepaskan aura deras ke arah Kaisar Agung Reinkarnasi. Semua orang di empat kursi terkejut. Anda. Kaisar Agung Sembilan Neter, Raja Bintang, Raja Huang, dan yang lainnya terkejut. Kamu ingin menghianati kami, kata Kaisar Agung Kekacauan. Menghianati. Mencibir dengan nada menghina, aku tidak pernah tunduk padamu. Alasan kenapa aku membantumu adalah karena menurutku Dewa Alam Semesta Jisoliter adalah satu-satunya yang bisa menggantikan Raja Surgawi. Tentu saja bisa. Kaisar Agung Reinkarnasi menjawab dengan tenang. Hah. Kaisar Agung yang melahap menggelengkan kepalanya dan mendengus, tapi aku tidak akan membantu mereka yang berkolusi dengan ras iblis. Itu seperti yang dikatakan Kaisar Agung yang memangsa. Dia selalu bersikap netral dalam segala hal, dan alasan utama mengapa dia datang ke sini hari ini adalah karena wilayah ras manusia. Kaisar Agung Reinkarnasi memiliki kemampuan untuk menggunakan token Kaisar Langit. Itulah alasan mengapa Kaisar Agung yang memangsa berdiri di sisinya. Namun, manusia dan iblis tidak bisa didamaikan. Mereka berkolusi dengan Dewa Jahat untuk menyakiti Raja Surgawi. Ini telah melampaui batas kemampuan Kaisar Agung yang memangsa. Kamu akan menyesalinya. Kaisar Agung Reinkarnasi menjawab dengan tenang. Saat kamu berhubungan dengan ras iblis, kamu tidak lagi layak menyandang gelar klan suci, Kaisar Agung yang melahap sangat bertekad. Kata yang bagus. Kaisar Agung Langit terbakar menyetujui dengan lantang, bagaimana seseorang yang rela melakukan apapun demi kekuasaan bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit. Kaisar Agung pemakan benar. Orang seperti ini tidak layak mendapat dukungan kita. Klan Bade Seinku dengan ini mengumumkan bahwa kita menarik garis yang jelas dengan klan suci reinkarnasi. Hal yang sama berlaku untuk klan Imperial Bis Sein. Klan Sein Batu tidak akan pernah berkolusi dengan iblis jahat dari penjara darah terlarang. Huah! Perubahan hati Kaisar Agung pelahap juga telah menyadarkan klan suci lainnya di dunia enam jalan. Kebencian antara manusia dan iblis telah terakumulasi sejak lama. Dalam sekejap, klan suci reinkarnasi menjadi incaran semua orang. Huh! Mata Chaos Heavenly Emperor menyipit saat dia berkata dengan ekspresi dingin, sekelompok idiot. Kaulah yang bodoh, Kaisar Bintang Agung menegur dengan tegas. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dewa Iblis yang seperti gunung yang menutupi langit, dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang lebih bodoh daripada membuat kesepakatan dengan ras iblis. Anda! Hentikan omong kosong itu, mari kita ratakan kota Dao Surgawi terlebih dahulu sebelum melawan ras iblis sampai mati. Begitu dia selesai, aura Kaisar Agung Langit terbakar meledak dan lautan api berputar seperti tornado, mengguncang langit dan bumi. Mo! Makhluk hati, banteng lilin pembelah langit, juga ganas. Lengan kapaknya dipenuhi dengan kekuatan untuk membelah langit saat menebas Raja Purbakala dan monster hatinya, singa leluhur petir. Dewa Alam Semesta Guji, kamu telah ditinggalkan oleh semua orang, teriak Raja Bintang. Raja Desolation, Raja Sembilan Neter, Kaisar Agung yang memangsa, dan monster hati yang mereka panggil segera mengepung Raja Reinkarnasi. Dalam sekejap, langit di atas dunia Dao Surgawi melonjak menuju Raja Reinkarnasi. Menghadapi lima raja, Raja Bintang, Hutan Belantara Besar, Raja Sembilan Neter, Kaisar Agung yang melahap, dan Cuhen, Raja Reinkarnasi memegang pedang bencana surga di tangannya. Namun, monster jantung yang dipanggil oleh lima raja semuanya mengeluarkan aura yang dapat menghancurkan ruang. Tubuh kelelawar naga pemurnian bintang bersinar dengan cahaya bintang dan tiga badan energi berbentuk bola di sekitar tubuhnya bersinar terang. Ular Desolate berkepala delapan itu dingin dan kemanapun ia pergi, yang ada hanya kehancuran. Ular bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan melebarkan sayap esnya dan tubuhnya diselimuti oleh petir. Ular hantu bintang yang tidak menyenangkan dan Tau yang memakan surga tidak lagi saling menargetkan. Sebaliknya, mereka mendesak ke arah raja reinkarnasi bersama dengan monster hati lainnya. Namun, pada saat ini, kekuatan yang menghancurkan bumi tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh dewa jahat. Untuk mengakhiri ini lebih awal, aku akan membantumu. Jelas sekali, kalimat ini ditujukan kepada raja reinkarnasi. Gemuruh. Begitu kata-kata itu diucapkan, gunung-gunung di dunia enam jalan yang luas retak dan sungai-sungai mengalir terbalik. Kemudian, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, pilar cahaya besar yang tampak seperti tanaman merambat darah menerobos tanah. Pilar-pilar cahaya yang memancarkan energi jahat tak berujung melonjak dan terjalin satu sama lain, menjerat kelelawar naga pemurnian bintang, ular bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, ular sunyi berkepala delapan, ular hantu bintang yang tidak menyenangkan, tawo pemakan surga, dan banteng lilin pembelah langit. Astaga! Tanaman merambat berwarna merah darah terbentang seperti rantai besi yang berlumuran darah. Mengaum! Woo! Banyak binatang buas yang meraum dan meletus dengan aura ganas yang mengerikan saat mereka berjuang untuk membebaskan diri. Namun, pilar cahaya berwarna merah darah semakin rapat, seperti ular piton naga yang melingkari tubuhnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dewa jahat mengangkat lengan kirinya tanpa tergesa-gesa, jari-jarinya yang tajam membentuk segel di depannya. Dewa segel darah berdengung. Langit bergetar hebat, dan hati banyak orang yang hadir juga bergetar. Tanaman merambat berwarna merah darah yang menjerat enam monster jantung bersinar dengan ribuan cahaya ilusi. Lampu-lampu itu memanjang dan membentuk formasi susunan penyegelan heksagram yang besar. Setelah itu, semua heartbeast dalam formasi penyegelan bintang berujung enam kaki dan tubuhnya tertusuk oleh duri cahaya ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak duri ringan yang besar seperti tiang kayu dan paku besi, dengan kuat memenjarakan heartbeast yang tersegel di dalamnya. Sementara itu, aura menakutkan yang dikeluarkan oleh monster jantung itu tertahan. Mereka mencoba melepaskan diri tetapi tidak berhasil. Ini. Langit berubah warna dan badai melanda langit. Ekspresi semua orang berubah secara drastis saat mereka melihat susunan segel hitam bintang berujung enam yang muncul di langit di atas dunia Hevendao. Bahkan para kaisar agung pun gemetar dari lubuk hati mereka. Dalam sekejap, enam monster jantung telah disegel. Terkejut. Kejutan yang tak terkendali. Kekuatan dewa jahat menyebabkan orang gemetar ketakutan. 1727. Enam binatang hati. Disegel dalam sekejap. Kekuatan dewa jahat telah mengejutkan semua orang di dunia enam jalan. Melihat enam susunan iblis heksagram gelap raksasa yang menyegel kelelawar naga pemurnian bintang, kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan, ular liar berkepala delapan, dan monster jantung lainnya, semua orang merasa seolah-olah hati mereka terperangkap oleh jaring besar. Apa kekuatan itu? Itu dia. Meskipun dia telah ditekan di jurang kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saat dia muncul, dewa jahat mengumumkan kepada dunia bahwa ini adalah kekuatan penguasa penjara darah terlarang ketuhanan. Weng! Tekanan yang tak kasat mata dan agung bagaikan gunung yang menekan sanubari seseorang. Terkejut! Kejutan memenuhi wajah semua orang. Mata Raja Reinkarnasi bersinar karena terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata, meskipun tidak perlu, hasilnya tidak akan berubah. Tentu saja, dewa jahat tersenyum, mata hitamnya yang seperti jurang memancarkan pesona yang dapat memikat jiwa seseorang, aku hanya berharap ini akan segera berakhir. Setelah kamu menyelesaikan apa yang kamu janjikan padaku. Tanpa keraguan. Di seluruh wilayah manusia, hanya Kaisar Reinkarnasi yang dapat berkomunikasi dengan dewa jahat dengan cara yang begitu tenang dan tenteram. Hal ini secara langsung menyebabkan para raja lain dari aliansi klan suci merasakan jantung mereka meledak. Enam monster jantung yang mereka panggil semuanya tersegel, langsung kehilangan sebagian besar dukungan kuat mereka. Dewa alam semesta Guji, apakah kamu benar-benar akan berkolusi dengan ras iblis? Bintang raja mengomel dengan marah. Huff, dewa alam semesta Guji, kamu sedang bermain api. Bahkan jika kamu mengambil alih, perintah raja surgawi, kamu tidak dapat menghentikan ras iblis untuk melahapmu. Raja yang melahap dimarahi. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan tampilan mengerikan dari dewa jahat. Namun, raja reinkarnasi masih menjawab dengan tenang, ketidaktahuanmu menggelikan dan menyedihkan. Berhentilah bicara omong kosong dengannya, dia sudah gila, kata abis monark dingin. Benar, singkirkan dia dulu, lalu pikirkan cara untuk menghadapi dewa jahat. Dalam keadaan seperti itu, sepuluh ras seharusnya mengesampingkan konflik mereka dan bersatu melawan invasi ras iblis. Namun raja reinkarnasi tidak memiliki pemikiran seperti itu. Aliansi ras suci tidak punya pilihan lain. Segera, Kaisar Bintang Agung, Kaisar Desolate, Kaisar Agung Pemakan, dan Kaisar Agung Jurang neraka meningkatkan momentum yang menghancurkan bumi dan melancarkan serangan mereka ke Kaisar Agung Reinkarnasi. Dimanapun bulan mencapai, semuanya menjadi sembilan dunia bawah. Sepasang sayap cahaya transparan ilusi muncul di belakang Kaisar Surgawi Jurang ke-9, dan tanda bulan sabit yang indah berkedip di antara alisnya. Berdengung. Setelah itu, sembilan langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan bulan yang cerah dan cerah tergantung di langit. Dalam sekejap, ruang di sekitar Kaisar Reinkarnasi tenggelam ke dalam wilayah kekuasaan Kaisar Neterward. Membuka segel hutan belantara besar. Pada saat yang sama, Kaisar Desolate mengeluarkan aura yang mendominasi dan menakutkan. Ki kehancuran besar bagaikan badai pasir yang melanda bagian dalam dan luar kota Tiandau. Angin dan awan melonjak, dan dunia bergetar. Keempat penguasa besar melancarkan serangan mereka yang sangat dingin dan turun seperti aurora. Kaisar Agung Reinkarnasi memegang pedang bencana Surgawi, dan matanya, yang suci dan sekaligus iblis, tampak tenang. Medan perang utama kembali meletus. Medan perang lainnya juga tidak berhenti. Perang kacau di dunia enam jalan yang hanya terhenti sebentar telah meletus lagi. Namun, dengan pengkhianatan klan Sain Devor, klan Sain Binatang Kekaisaran, klan Sain Storm, dan klan Sain lainnya, kekuatan klan Sain Reinkarnasi, klan Sain Chaos, dan klan Sain Darah Naga menjadi lebih lemah. Namun, saat bau darah semakin kental, pasukan iblis belalang sembah yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas dunia enam jalan menjadi sangat gelisah. Mata tajam mereka dipenuhi haus darah dan keserakahan. Kelaparan. Haus darah. Setelah lama terjadi, rasanya seperti banjir tak terkendali yang turun dari langit dan menutupi bumi. Wuh. Iya. Hehehe, darah baru yang menarik. Perburuan telah dimulai. Jiji. Perburuan telah dimulai. Perburuan telah dimulai. Dalam sekejap, setan belalang sembah ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu turun dari langit, membantai manusia di dunia dao surgawi. Mereka tidak membedakan antara teman dan musuh. Setan mantis sangat kejam, cakar mereka seperti pisau, gigi mereka seperti gergaji, dan cakar mereka seperti kait, membelah dada dan tubuh ahli manusia. Anggota badan yang patah terkoyak. Darah berceceran di udara. Berengsek. Kerumunan sangat marah. Para ahli dari klan suci sangat marah, mereka menghunus pedang dan pedang mereka dan menebas setan mantis. Untuk sesaat, darah manusia merah tua dan darah iblis hijau tua terjalin di udara, kontras satu sama lain. Membunuh. Mereka yang menyerbu tanah manusia akan mati. Saat pasukan iblis menyerbu dunia enam jalan seperti segerombolan belalang, seluruh dunia enam jalan terjerumus ke dalam kekacauan. Kekacauan. Kekacauan mutlak. Pertarungan antara sepuluh balapan. Pertarungan antara manusia dan setan belalang. Ketiga kekuatan tersebut bentrok satu sama lain secara tidak teratur. Untuk sesaat, dunia enam jalan berada dalam kekacauan. Tuan Klan Mufei. Yan Fusu memandang dengan muram ke arah istana penguasa istana misteri surgawi di sampingnya saat dia menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi. Yang terakhir mengerutkan kening dan berteriak, bunuh iblis belalang sembah dulu. Ya. Menara di kapal perang awan mengalir bersinar terang, dan seiring dengan rune yang mempesona, gelombang energi yang kuat berkumpul di kristal di atas menara. Weng. Siu. Irama spasial yang kuat menumpuk, dan satu demi satu, berkas cahaya destruktif ditembakkan, menembus iblis belalang satu demi satu. Bang. Bang. Sinar cahaya dari menara istana Tianji sangat menakutkan, dan iblis mantis manapun yang terkena serangannya akan meledak menjadi kabut hijau tua. Sinar demi sinar aurora melesat langsung ke langit seperti anak panah meteor. Terutama karena iblis belalang sembah sangat padat, cukup efektif untuk membunuh mereka seperti ini. Jie. Banyaknya iblis ganas tidak akan membiarkan diri mereka dipukuli. Sejumlah besar iblis ganas segera mengarahkan ujung tombak mereka ke arah kapal awan mengalir milik istana surgawi misterius. Satu demi satu, sosok hitam dengan aurora ganas melompat ke kapal perang dan menyerang penguasa totem yang kuat di istana Tianji. Hentikan mereka, Mu Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Yan Fusu tidak ragu sama sekali. Dia melompat ke udara, dan kekuatan garis keturunan tubuh caotik melonjak seperti gelombang. Dengan sebuah pukulan, dia menghancurkan selusin setan belalang hingga berkeping-keping. Long King Yang, Ye Yao, Kiyu Sing Yi, Li Wu Shang, dan yang lainnya juga mundur ke sisi Mu Fei untuk bertahan. Untuk mencegah setan belalang naik ke kapal perang, mereka menghancurkan menara di atasnya. Titik. Pertempuran itu kacau, dan darah berceceran di mana-mana. Adapun gangguan pasukan iblis, Dewa jahat mengabaikan mereka dan membiarkan mereka menyerang orang-orang di dunia enam jalan. Sebagai perbandingan, para penguasa aliansi ras suci jelas-jelas merasa cemas. Ritme serangan mereka terhadap Raja Reinkarnasi juga meningkat. Titik. Pada saat ini, Chu Han tidak bergabung dalam pertempuran melawan Raja Reinkarnasi dengan empat raja lainnya. Dia melirik enam monster jantung yang tersegel di langit, dan rasa dingin muncul dari matanya yang dalam. Hanya kita berdua saja yang tidak akan bisa membuka segel Dewa jahat. Bai Kiyanyu berkata dengan sungguh-sungguh. Chu Han mengangguk ketika dia memahami hal ini. Lalu, Chu Han melirik medan perang utama lainnya. Monster monark Cikang dan monster hati dari ras suci reinkarnasi, Dewa Mayat, bertarung dengan sengit. Raja Cikang, yang telah berubah menjadi wujud aslinya, mimpi buruk gelap, seperti Dewa Iblis dari kegelapan. Seolah-olah dia telah menyeret Dewa Mayat ke dalam ilusi, dengan sempurna menahan Dewa Mayat. Namun, Dewa Mayat adalah pemimpin dari sepuluh monster jantung, dan kecakapan tempurnya tidak dapat disangkal. Meskipun monster monark Cikang memiliki keunggulan tertentu, namun hal itu dapat diabaikan. Titik. Di sisi lain, setelah kehilangan bantuan dari monster hatinya, banteng obor penghancur langit, Raja Agung Surga Hangus berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Raja Purba dan makhluk hatinya, singa leluhur petir, sedang menekan Raja Agung Surga Hangus. Yang terakhir ini tidak akan bisa bertahan lama. Titik. Segera setelah itu, Cuhan dan Bai Kianyu saling memandang. Mata ungu mereka yang mempesona dan mata emas suci mereka bertemu. Keduanya dengan jelas memahami pikiran satu sama lain. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tanya Cuhan. Ya, Bai Kianyu mengangguk. Titik. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan Purba dan badai api tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. Seharusnya itu adalah pertarungan yang seimbang, tapi sebelum Raja Agung Surga Hangus bisa menstabilkan tubuhnya, pilar petir perak menakutkan yang menembus sembilan langit menghantam seperti hukuman surgawi. Dentang. Petir ilahi membelah kehampaan dan meledak di depan Raja Agung Surga yang menghanguskan. Tiba-tiba, segudang pilar petir bagaikan bunga teratai perak yang mekar, menyebabkan sembilan langit kehilangan warnanya. Dampak mengerikan diarahkan pada kaisar langit terbakar, menyebabkan tubuh kaisar langit terbakar ditutupi oleh petir saat dia dikirim terbang kembali. Angin dan kilat yang tak berujung melonjak, menghancurkan langit ke segala arah. Huff, sepertinya ini akan segera berakhir, Raja Purba Scorching Heaven mencibir. Bermimpilah, Grand Monarch Scorching Heaven meraung, dan pada saat yang sama, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Mengaum. Sebelum Raja Agung Scorching Heaven bisa menstabilkan tubuhnya, seekor raksasa ganas tiba-tiba keluar dari sayapnya. Ia menginjak bayangan petir, menembus lapisan api, dan menukik menuju Grand Monarch Scorching Heaven. Aura penghancur yang tak berujung itu seperti meteorit petir yang menembus kehampaan. Khususnya, tanduk didahinya sangat tajam, seperti pedang petir ilahi yang dapat menembus bintang dan awan. Cici. Aura yang sangat kejam menembus gendang telinga semua orang, dan ruang di sekitar Grand Monarch Scorching Heaven terdistorsi hingga ekstrim. Pupil matanya berkontraksi, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Selamat tinggal, Grand Monarch Scorching Heaven sepertinya mengumumkan akhir dari pertempuran. Namun, pada saat kritis ini, ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Pilar petir yang bersiul menuju Grand Monarch Scorching Heaven sebenarnya terpotong oleh pedang cahaya yang sangat tajam. Badai yang cepat melanda langit, dan gempa susulan yang kacau balau menghancurkan kehampaan. Sayap bayangan ungu berputar-putar, dan roh iblis penghancur berukuran besar yang mengenakan baju besi ungu tiba-tiba muncul di depan singa leluhur Thunderbolt. Itu Kaisar Chu, semua orang terkejut. Roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Chu Han memegang tombak ilahi pembunuh kehidupan, seperti dewa perang yang tiada tarannya, dan menahan serangan ganas dari singa leluhur petir demi Raja Agung Surga yang hangus. Kemudian, angin dan hujan datang lagi, dan api ungu dan api hitam muncul dari lengan kiri roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Chu Han. Dua warna cahaya berbeda berkumpul membentuk pola misterius berbentuk naga. Bayangan naga yang hidup berputar ke atas dan ke bawah lengan kirinya. Itu tampak seperti tato kuno yang terukir di lengannya. Mengaum. Kemudian, auman naga yang mengejutkan menembus pegunungan dan sungai ke segala arah. Cahaya gelap dan dingin menembus awan, dan seekor naga besar bersisik hitam tiba-tiba menerobos langit, menyapu kekuatan ganas yang mengerikan yang dapat membelah langit, dan menerkam ke arah singa leluhur petir. Itu. Itu adalah naga hitam, binatang hati dari klan suci keturunan naga. Identitas naga hitam telah dikonfirmasi di dunia bisdao. Itu adalah salah satu binatang hati dari klan suci sepuluh arah. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa binatang hati dari klan suci keturunan naga, yang dibunuh oleh kaisar langit, hidup kembali, dan bahkan dipanggil oleh cuhen. Mengaum. Tanpa ada waktu untuk terkejut, cakar tajam naga hitam merobek langit, membubung ke langit, dan bergegas ke depan singa leluhur Thunderbolt. Yang terakhir membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung memuntahkan gelombang kejut berbentuk bola petir. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit. Cakar tajam naga hitam itu seperti kait besi saat menghantam bola petir. Dalam sekejap, semburan petir merobek langit. Area di antara keduanya seakan meledak menjadi rantai cahaya raksasa yang melayang di langit. Langit dipenuhi hujan bunga api dan bunga api beterbangan ke segala arah. Tubuh naga hitam sepertinya ditutupi dengan tirai besar jaring petir, dan ketika jaring petir bersentuhan dengan tubuhnya, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Retakan. Kemudian, tanduk di tengah dahi singa leluhur halilintar sekali lagi melepaskan pilar petir yang sangat ganas. Seperti hukuman surgawi, pukulan itu menghantam tubuh naga hitam dengan kuat. Mengaum. Naga hitam mengeluarkan teriakan nyaring, dan seluruh tubuhnya segera terjerat oleh busur petir yang ganas dan menakutkan. Tubuh besar naga hitam tampak kaku dan gemetar tanpa henti. Ini tidak akan berhasil. Kekuatan naga hitam terlalu lemah dibandingkan dengan puncaknya. Iya, itu sama sekali bukan tandingan singa leluhur Thunderbolt. Semua orang dapat melihat bahwa kekuatan naga hitam jelas lebih lemah daripada kekuatan singa leluhur halilintar. Ia bahkan tidak bisa mendekati singa leluhur Thunderbolt. Namun, pada saat ini, aura yang membelah bumi tiba-tiba muncul di atas naga hitam. Roh iblis nirwana yang telah diubah oleh Cuhen melintas di depan singa leluhur Thunderbolt seperti dewa perang yang bangga. Mendesis. Busur petir berwarna ungu dengan kekuatan membelah langit mengelilingi pedang tombak pembunuh kehidupan. Cuhen mencengkeram tombak itu dengan kedua tangan, mengangkatnya, dan menebas singa leluhur Thunderbolt. Tombak pembunuh kehidupan. Senjata ketuhanan yang tak tertandingi berada di peringkat ketiga dalam daftar senjata ketuhanan. Seperti pilar petir ungu yang mampu menopang langit, ia membentuk busur bulan sabit di langit. Busur cahaya ini sungguh menakjubkan. Pedang tombak pembunuh kehidupan itu bagaikan pedang dewa yang mampu membelah galaksi dan jatuh ke arah kepala singa leluhur petir. Melihat pemandangan ini, semua orang segera mengerti bahwa kemunculan naga hitam tidak lebih dari kedok Cuhen. Jurus pembunuh sebenarnya adalah Cuhen, yang mengumpulkan kekuatan di belakangnya. Mengaum. Merasakan serangan Cuhen yang menghancurkan bumi, singa leluhur petir tidak takut sama sekali. Ia mengeluarkan suara gemuruh pelan dari tenggorokannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ia menghadapi serangan itu secara langsung dengan tanduk petir perak yang menyilaukan di tengah dahinya. Mendesis. Tanduk di dahi singa leluhur Thunderbolt juga bersinar terang. Seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya ilahi perak, seolah-olah ia telah mengumpulkan kekuatan ilahi petir yang paling kuat di dunia. Apakah itu bisa mengurangi tekanan di pihak Kaisar Langit terbakar bergantung pada langkah ini? Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tombak pembunuh kehidupan, yang dikelilingi oleh petir ungu, bertabrakan dengan keras dengan tanduk petir perak. Dentang. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, ruang di segala arah tiba-tiba retak. Pilar petir ungu dan perak yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan menjadi jaring busur listrik yang mempesona. Pilar petir yang menutupi langit mengjulang ke langit seperti cakar raksasa naga dewa yang merobek awan. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini memiliki mata yang memantulkan aurora mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah hujan cahaya yang menyilaukan, roh iblis ngerwana yang telah diubah oleh Chu Hen dan singa leluhur petir keduanya terlempar ke belakang. Saat tanduk singa leluhur petir kehilangan cahayanya, tombak pembunuh kehidupan di tangan Chu Hen hampir terguncang. Aura dan cahaya di tubuh mereka melonjak dengan liar. Mengaum. Meskipun aura mengerikan singa leluhur Thunderbolt dengan cepat menjadi tidak stabil, ia masih sangat kuat. Tanduk di tengah dahinya juga mengumpulkan kekuatan yang menakjubkan lagi. Itu masih belum cukup. Heartbeast itu terlalu kuat. Mustahil bagi Chu Hen untuk mengalahkannya dalam satu serangan. Sayang sekali. Jika dia menyerang tempat lain, itu mungkin efektif, tapi tanduk singa leluhur petir adalah senjata paling mematikan. Huff, hanya dengan sedikit kemampuan ini, kamu ingin mengalahkan monster hati rasku. Sungguh naif dan menggelikan, kaisar purba juga mengejek dengan jijik. Gemuruh. Namun, saat pihak lain selesai berbicara, aura energi unik yang belum pernah muncul sebelumnya muncul di wilayah kehampaan yang lebih tinggi tanpa peringatan apapun. Cahaya suci keemasan yang tak terhitung jumlahnya tampak membentuk pola konstelasi yang rumit. Pada saat yang sama, sepasang mata dewa kaisar emas muncul dalam sorotan cahaya. Dentang. Suara yang memekakan telinga dan berat menembus langit. Seiring dengan ruang yang runtuh dengan cepat, ruang di sekitar sepasang mata dewa emas menunjukkan riak air yang menerawang dan terdistorsi. Kemudian, seperti terbukanya gerbang surga, pusaran besar yang melahap dengan paksa dirobek. Gemuruh. Kiamat runtuh. Di celah alam semesta yang sangat buruk, bayangan besar yang tersembunyi di kegelapan tak berujung diam-diam muncul di mata semua orang. Aura yang mengerikan dan menggetarkan hati sekali lagi menyelimuti langit yang luas. Di bawah bayangan hitam misterius, baikiannya seperti peri dengan kecantikan dan transendensi yang tiada taraf. Siluet cahaya kemasan mengelilinginya, terutama sepasang mata emasnya, dengan sembilan bintang berputar, mulia dan misterius. Itu adalah. Tidak mungkin salah. Monster hati dari klan suci bermata suci. Ia Tuhan, sepuluh monster hati yang hebat, semuanya, semuanya telah muncul. 1728 Gemuruh. Badai petir berkumpul di langit di atas. Di atas kehampaan yang runtuh dengan cepat, aura menakutkan yang menyebabkan orang gemetar turun. Di celah angkasa, bayangan raksasa itu seperti mimpi buruk raksasa yang datang dari jurang gelap tak berujung. Apa itu? Binatang hati dari klan orang suci bermata suci. Sepuluh, sepuluh hardbis semuanya telah muncul. Pekikan. Raungan keras dan penuh gairah bergema di sembilan surga, baik di dalam maupun di luar dunia hukum surgawi. Suara mendesing. Angin menderu ke segala arah. Bayi kianyu berdiri dengan bangga di bawah langit, rambut panjangnya menari-nari ditiup angin. Matanya seperti bintang, dan pusaran emas bergoyang dan berputar di sekeliling tubuhnya. Sepasang mata emasnya memancarkan aura seorang raja, memancarkan aura kesucian tertinggi. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bayangan besar di belakang bayi kianyu menampakkan siluet seekor elang. Tidak mungkin salah. Melihat raksasa misterius yang muncul di celah gelap, semua orang tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Itu dia. Binatang hati ke-sepuluh, burung dua jiwa. Gemetar. Gemetar mutlak. Setelah kelelawar naga pemurnian bintang, banteng obor pembelah langit, singa leluhur petir, neter hantu yang menakutkan, tau pemakan surga, ular sunyi berkepala delapan, kelabang bersayap sembilan bintang yang menakutkan, dewa mayat hidup, dan naga hitam, binatang hati ke-sepuluh, burung dua jiwa, tidak boleh melewatkan pertempuran yang menggemparkan dunia ini. Mereka mengira sepuluh heartbeats tidak akan hadir semuanya. Kemunculan kelabang bersayap sembilan bintang yang tidak menyenangkan cukup mengejutkan. Kebangkitan, naga hitam bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kaisar agung lainnya, Chuhen adalah eksistensi yang sangat istimewa. Adapun Baikianyu, tidak ada yang berani percaya bahwa dia juga bisa mencapai tingkat pemanggilan heartbeats. Ya Tuhan. Seperti yang diharapkan dari Putri Kaisar Putih dan Kaisar Surgawi dunia bawah. Bakat alaminya sungguh menakutkan. Tapi sepertinya burung dua jiwa tidak bisa dipanggil sepenuhnya. Oh. Semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Namun, mereka segera menyadari bahwa binatang hati dari klan suci mata suci belum sepenuhnya terungkap. Adegan ini sepertinya familiar. Kembali ke konvensi ras suci, ketika Chuhen pertama kali memanggil binatang hati dari klan suci mata iblis, pemandangannya sama. Jadi begitu, mata master istana misteri Surgawi Mufei menyipit saat dia bergumampelan. Memekik. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, makhluk hati klan suci mata suci di celah spasial yang besar tiba-tiba melepaskan aura mengerikan yang tak terbatas. Di dalam kehampaan yang bergetar dan terdistorsi, empat pasang mata aneh diam-diam muncul di kegelapan. Cahaya dingin yang menakutkan keluar. Ditemani oleh aura yang sangat kuat dan menakutkan, Baikiyanyu, yang berdiri dengan bangga di langit, mengatupkan kedua tangannya dan menjalin jari-jarinya untuk membentuk segel. Jiwa ganda, segel mulus. Segel mulus. Berdengung. Dalam sekejap, sembilan surga bergetar. Binatang hati dari ras orang suci mata ilahi, yang tersembunyi di kedalaman jurang neraka, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Bulu-bulu tipis yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan meteor. Di bawah kendali Baikiyanyu, ribuan bulu ringan dengan cepat menyatu membentuk pedang raksasa ilusi yang menembus langit. Cahaya kemasan berputar ke segala arah di sembilan surga. Di bawah tatapan bingung semua orang, pedang raksasa yang turun dari langit menghantam jantung monster kelan ilahi purba, singa leluhur petir, di tengah tulang punggungnya dengan kecepatan kilat. Pekikan. Detik berikutnya, dengan singa leluhur petir sebagai pusatnya, langit tiba-tiba meledak menjadi jaring raksasa yang sangat megah. Sinar cahaya menyapu ke segala arah, dan pedang raksasa yang sangat menakutkan itu menabrak tubuh singa leluhur petir seperti seberkas cahaya. Tubuh yang terakhir juga tenggelam dalam busur. Mengaum. Singa leluhur petir, yang sebelumnya bersaing dengan naga hitam dan cuhen dalam hal kekuatan, jelas agak kelelahan. Sebelum ia bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan, ia diserang oleh monster hati Bai Kianyu dan ras mata suci-suci. Aura yang dipancarkannya segera menjadi tersebar. Kemudian, sembilan bintang berputar di kedalaman mata suci Bai Kianyu. Wuss. Seiring dengan aura keagungan yang luar biasa, bibir merah Bai Kianyu bergerak sedikit, dan dia berkata dengan dingin, segel. Suara mendesing. Segera setelah itu, langit yang dipenuhi pola cahaya kemasan yang mekar di sekitar singa leluhur petir berbalik, seperti jaring cahaya yang ditarik kembali. Saat bergerak, bulu-bulu tipis yang bersilangan mengembun menjadi panah-panah ringan. Ci. Mendesis. Panah cahaya kembali ke asalnya dan semuanya menembus tubuh singa leluhur petir. Aura yang terakhir tiba-tiba anjlok, dan tanda emas misterius yang mempesona mengalir ke seluruh tubuhnya. Uh! Singa leluhur guntur kemudian mengeluarkan raungan yang melelahkan, dan tubuhnya yang seperti gunung jatuh tanpa daya dari kehampaan. Akhirnya, dengan suara keras, benda itu menghantam tanah dunia dao surgawi. Sejumlah besar punggung gunung hancur, dan beberapa puncak bahkan runtuh dengan ledakan yang keras. Pekikan. Di saat yang sama, lubang pemakan di langit juga mulai menutup dengan cepat. Saat badai mulai menyatu, binatang hati klan suci mata suci sekali lagi melayang lebih jauh ke kedalaman kegelapan, sampai ia benar-benar menghilang. Banyak orang yang sedikit linglung dengan apa yang terjadi dalam sekejap. Dari kembalinya naga hitam yang tak terduga, hingga kemunculan singkat burung berjiwa dua, dan akhirnya hingga kekalahan singa leluhur petir. Hanya butuh beberapa detik hingga semuanya terjadi. Lapisan keterkejutan dan keterkejutan datang satu demi satu. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, kekuatan singa leluhur petir telah disegel dan jatuh ke tanah. Baru sekarang semua orang mengerti bahwa cuhen dan naga hitam hanyalah kedok, dan kartu truf sebenarnya adalah binatang hati klan mata suci-suci yang dipanggil Baikianyu. Meskipun burung dua jiwa tidak sepenuhnya turun ke alam daosurgawi seperti binatang hati lainnya, pada akhirnya ia tidak absen dari perang sepuluh klan. Kemampuan Baikianyu dalam melakukan hal ini bahkan lebih pantas untuk reputasi putri kaisar putih. Gemuruh. Melihat binatang hati klan suci-mata suci telah disegel bersama oleh Baikianyu dan cuhen, kaisar langit purbakala menjadi sangat marah. Matanya merah padam saat dia menatap dengan marah ke arah cuhen, yang telah berubah menjadi roh iblis penghancur. Sialan, kau lah yang merusak rencanaku lagi. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Dengan itu, kekuatan puncak ahli kaisar agung menyembur seperti tsunami, mengguncang langit dan melonjak ke segala arah. Giyok purbakala. Berdengung. Angin puyuh yang sangat dahsyat bersiul di langit, dan bola Giyok merah berisi sejumlah besar energi terkondensasi di depan telapak tangan kaisar langit kuno. Energi yang sangat murni itu seperti seratus sungai yang berkumpul di satu tempat, terus-menerus mengalir menuju telapak tangan kaisar langit purbakala, dan kemudian dikompres menjadi seukuran rumah. Badan energi bola Giyok tidak terlihat terlalu besar, namun sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan. Antiquity Ren, kemudian, kaisar langit Antiquity berteriak lagi. Berdengung. Ruang terpelintir dan runtuh, dan Antiquity Jade benar-benar terbelah menjadi dua, langsung terbelah menjadi dua. Kemudian, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Dalam sekejap mata, delapan Giyok antik sebenarnya terpecah lagi, dan jumlahnya bertambah menjadi enam belas. Enam belas Antiquity Jades, auranya sangat menakutkan. Gemuruh. Giyok purbakala berputar dengan cepat, langsung membentuk zona kematian di sekitar kaisar langit purbakala. Wajah kaisar langit purbakala sangat ganas, dan matanya berkobar-kobar. Seolah-olah dia memegang kekuatan surga yang dapat menghancurkan dunia. Hilang untukku. Api tirani yang tak terbatas memenuhi langit. Kaisar langit purbakala melambaikan tangannya, dan enam belas Giyok purbakala yang berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia secara langsung berubah menjadi cincin Dewa Merah yang mempesona, menyerang ke arah Chuhen. Chuhen, hati-hati, baik Kiyanyu berteriak dengan cemas. Kaisar langit-langit terbakar juga berteriak dengan suara rendah. Bocah Chuhen, jangan langsung saja. Namun, Kaisar langit purbakala, dalam kemarahannya, sangat kejam. Enam belas Giyok purbakala membentuk cincin cahaya yang menyapu ke arah Chuhen seperti badai yang merusak. Pusaran cahaya merah mengejutkan sembilan langit. Roh iblis Ngirwana yang telah diubah oleh Chuhen tidak punya waktu untuk menghindar. Antikuiti jade berbentuk cincin itu seperti rantai bintang besar, dan salah satu antikuiti jade menghantam langsung ke tubuh Chuhen. Boom! Langit meledak, dan cahaya merah memenuhi langit. Dampak mengerikan itu mendarat dengan keras pada roh iblis Ngirwana, dan baju besi bersayap ungu berwarna-warni di permukaan roh iblis Ngirwana memercikkan cahaya. Roh iblis Ngirwana yang telah diubah oleh Chuhen bergetar hebat, dan api ungu serta kilat yang menutupi tubuhnya juga tersebar secara sembarangan. Tanpa menunggu Chuhen menstabilkan tubuhnya, antikuiti jade kedua hancur. Giyok purbakala ini menghantam dada roh iblis Ngirwana, dan armor di dadanya amruk. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini, Kaisar Langit purbakala berteriak dengan marah. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara, dan ritme spasial yang tak terlihat meluas. Kekuatan pengendali yang kuat melonjak, mengendalikan antikuiti jades yang tersisa untuk terbang menuju Chuhen. Ledakan. Bam! Karena Chuhen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertukar serangan dengan singa leluhur guntur, pada saat yang sama ketika akumulasi kekuatan singa leluhur guntur tersebar, kekuatan baru Chuhen sendiri juga dalam keadaan setengah rusak. Selain itu, batas garis keturunan badan suci purbakala dikenal sebagai kekuatan ledakan terkuat di antara sepuluh klan suci besar. Serangan mendadak itu menyebabkan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Satu demi satu, antikuiti jades yang berisi kekuatan mengerikan menyerang tubuh Chuhen. Peng, sebuah ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Roh iblis Ngirwana yang telah bertahan dari serangan sekitar sepuluh giyok antik hancur berkeping-keping, dan meledak menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Di langit di atas dunia Dao Surgawi, lingkaran demi lingkaran gelombang cahaya merah menyebar ke seluruh langit yang luas. Akibat dari badai yang kacau itu menjungkir balikan sembilan langit. Saat Roh iblis Ngirwana dihancurkan, Chuhen langsung terekspos ke udara. Tanpa memberinya terlalu banyak waktu untuk bereaksi, antikuiti jades yang tersisa sekali lagi menghantam kepalanya. Bang, getaran dahsyat itu seperti benturan guntur dan gunung. Tubuh Chuhen bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya terlempar karena dampak mengerikan yang sebanding dengan meteorit. Wah! Dalam proses terbang kembali, Chuhen memuntahkan setegup darah. Mati! Kaisar Langit Purbakala sudah memiliki senyuman dingin dan aneh di wajahnya. Setelah mengatakan itu, angin dan hujan yang tadinya bergejolak pun naik. Hentikan! Lawanmu adalah aku, Kaisar Langit yang terbakar buru-buru melangkah maju untuk mencegat. Namun, Kaisar Langit Purbakala telah memutuskan untuk membunuh Chuhen, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan Kaisar Langit yang terbakar? Huff, setelah aku membunuhnya, aku akan menyingkirkanmu. Kaisar Langit Purbakala meluap dengan dahsyat, dan kekuatan yang menghancurkan bumi hancur. Di sisi lain, wajah cantik Baikiyanyu sedikit berubah, dan sembilan bintang di kedalaman matanya berputar. Ruang! Ganti! Pekikan! Irama yang tak terlihat dan kuat muncul dari matanya, dan lingkaran riak tampak muncul di udara. Ruang di sekitar Chuhen tampak terdistorsi secara ilusi. Dan, saat Baikiyanyu hendak memindahkan Chuhen keluar dari jangkauan serangan Kaisar Langit Purbakala, Baikiyanyu merasakan hawa dingin yang dingin dan kejam. Kekuatan misterius yang tidak diketahui ini sebenarnya memblokir teknik konversi luar angkasa miliknya. Apa yang sedang terjadi? Baikiyanyu kaget. Matanya dengan cepat beralih ke area di belakang Chuhen, hanya untuk melihat bahwa ke arah itu, sebuah monumen raksasa yang dibuat oleh Ki Tianling berdiri di sana. Seperti cakram gelap ilahi, yang didirikan di antara langit dan bumi, aura yang dikeluarkan oleh Ki Tianling seperti arus dingin laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Baikiyanyu sedikit panik. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Purbakala telah mengejar Chuhen, dan sekali lagi mengangkat telapak tangan besar untuk menekannya. Bang! Telapak tangan yang berisi kekuatan Kaisar Langit Purbakala yang tak ada habisnya sekali lagi mengenai tubuh Chuhen. Chuhen, yang kidan darahnya sudah melonjak, tiba-tiba merasa seolah-olah organ dalamnya telah tergeser, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan nyeri. Chuhen diam-diam mengeluh. Kaisar Langit Purbakala, anjing tua ini, benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Jika bukan karena dia memiliki dua garis keturunan yang hebat, dia pasti akan mati dalam serangkaian serangan ini. Menahan rasa sakit yang menusuk, Chuhen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, di bawah dampak kekerasan yang terus-menerus, kelembaman yang sangat besar secara langsung menyebabkan Chuhen terbang mundur. Bahkan dalam proses bergerak, Chuhen samar-samar merasa bahwa lintasan mundurnya ditarik keluar jalur oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Aura ini adalah. Tiba-tiba, hati Chuhen terkejut. Dia menoleh sedikit dan melihat ada tablet batu besar yang jahat berdiri di belakangnya. Ledakan. Benar-benar tanpa kesempatan untuk bertahan, punggung Chuhen menghantam monumen raksasa yang diubah oleh Ki Tianling. Pukulan keras yang dahsyat membawa dampak yang mengejutkan. Saat keduanya bertabrakan, Divine Dark Dis, miliki Tianling tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Pola kuno berwarna merah darah yang menempel di sekitar dua pilar batu juga bersinar dengan ritme energi yang aneh. Kemudian, Ki Tianling ditutupi tanaman merambat merah, dan ribuan sinar cahaya mengalir seperti kilat, melonjak menuju tubuh Chuhen dari segala arah. Ah! Mata Chuhen terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah. Bai Qianyu, Kaisar Langit Terbakar, Yan Fusu, Mu Fei, Long Qingyang, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Chuhen. Kakak Chuhen. Pada saat ini, miliaran tanda merah darah misterius tersebar di langit, dan seluruh tubuh Chuhen sepertinya tertahan di permukaan monumen, tidak bisa bergerak. Semua orang kaget dan bingung. Bahkan Raja Agung pun terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengambang di bawah langit, mata Dewa Jahat yang hitam seperti tinta menunjukkan sentuhan kejutan. Haha, begitu. Setelah mengatakan itu, Dewa Jahat memegang sabit raksasa berwarna merah darah dan mengayunkannya ke belakang. Aduh. Dalam sekejap, busur yang menembus langit membelah langit, menggulung kekuatan penghancur yang dingin, dan menebas Chuhen. Tidak baik. Semua orang kaget. Namun, siapa yang bisa memblokir serangan Dewa Jahat? Busur mematikan yang menembus langit menembus kehampaan sampai ke depan Chuhen. Tetapi pada saat ini, monumen batu yang diubah oleh Kitian Ling memancarkan cahaya tak berujung seperti bintang. Kemudian, suara yang sangat berat dan memekakkan telinga terdengar. Saat pedang melengkung berwarna darah itu jatuh, lingkaran cahaya cemerlang meledak dan menjungkir balikan dunia ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, dan puncak-puncaknya rata. Kekuatan kacau mengalir secara sembarangan, dan Aura Chuhen benar-benar menghilang. 1729 Boom! Gunung dan sungai terbelah, dan puncaknya menjadi datar. Dengan Kitian Ling sebagai pusatnya, gelombang kejut yang dahsyat seperti ledakan bintang menyebar ke segala arah. Ledakan yang sangat dahsyat dan mengejutkan menggetarkan gendang telinga semua orang. Saat dewa jahat mengayunkan pedang cahaya besar yang melengkung itu, gunung-gunung di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Ribuan bayangan cahaya menyebar seperti jumbe indah yang berterbangan di langit. Puncak kuno diratakan dan dipotong satu demi satu. Tanah di sekitar menara raksasa Kitian Ling seperti lubang raksasa dengan kelopak bunga yang telah mekar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saat mereka menatap ruang angkasa yang terdistorsi dan runtuh serta bumi yang berkembang pesat, hati semua orang bergetar tanpa henti. Debu dan bebatuan memenuhi langit, dan cahaya berputar seperti bayangan. Kaisar bintang, kaisar huang, kaisar jurang, dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dan ekspresi mereka berubah. Bai kianyu, long suan suang, ye yao, mu fei, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Saat ini, aura cuhen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aura kematian yang kental dan ganas menyebar. Melihat dari jauh, orang dapat melihat tanda pisau panjang dan sempit terukir pada tablet batu besar tempat Kitian Ling berubah. Tanda bila itu langsung menjalar secara diagonal melalui bagian atas dan bawah tablet, dan tertanam sedalam lebih dari 10 meter. Tidak ada keraguan. Kekuatan yang baru saja meletus sungguh mengejutkan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah cuhen, yang melekat erat pada tablet Kitian Ling beberapa detik yang lalu, telah menghilang tanpa jejak. Semua orang yang hadir terkejut melebihi kata-kata. Cuhen, mata emas Bai kianyu bagaikan riak, dan hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Semua orang gemetar. Semua orang kaget. Kesedihan yang luar biasa itu seperti gelombang sungai yang melawan arus, menghantam hati banyak orang dari aliansi klan suci. Yan Fusu, Li Wuxiang, Rao Fei Luan, dan yang lainnya tidak percaya. Waktu. Ruang angkasa sendiri sepertinya menjadi lamban. Sosok pemuda yang menghilang itu bagaikan ribuan sarang laba-laba yang menjerat hati setiap orang, menghalangi pernafasan mereka. Kakak Cuhen, mata Ye Yao langsung memerah, dan dia mengertakkan gigi. Kaisar langit purba kala, yang mengejar Cuhen, mencibir, huh, bahkan ampas pun tidak akan tersisa. Sangat cocok untukmu. Bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Penghancuran. Mendengar tawa arogan kaisar langit purba, semua orang merasakan darah mereka mendidih. Aku akan memulai pembantaian hari ini, Mu Feng melolong tajam. Setelah itu, aura iblis yang agung melonjak, cahaya kemasan cemerlang muncul dari tubuhnya. Mata Mu Feng berubah menjadi merah darah. Bila di lengannya berubah menjadi bayangan yang mengalir saat dia menyerbu ke tengah-tengah yimo dan musuh. Dia berubah menjadi mesin pemanen saat dia memotong tubuh musuh-musuhnya. Kakak Cuhen, aku ingin membalaskan dendamu. Air mata panas mengalir di mata Ye Yao. Yin dan Yang Ki di tubuhnya mengalir seperti sepasang sayap bayangan, melepaskan aura yang kuat. Kekuatan telapak tangan mengerikan yang dilepaskan menghancurkan puluhan yimo di sekitar flowing cloud arc hingga berkeping-keping. Aura Long King Yang, Yan Fusu, Li Kun, dan yang lainnya menjadi semakin dingin. Niat membunuh mereka yang sudah tinggi meningkat secara eksponensial. Bagi orang-orang dari aliansi Rasuqi, hidup dan mati tampaknya tidak berarti apa-apa. Pembunuhan mulai mendominasi segalanya. Kaisar Langit Jurang, Kaisar Bintang, Kaisar Huang, dan Kaisar Pemakan saling bertukar pandang. Mereka tidak mengungkapkan banyak emosi, tetapi mata mereka dipenuhi embun beku yang tak ada habisnya. Serangan semua orang terhadap Kaisar Langit Samsara menjadi semakin ganas. Perang. Hal itu menjadi semakin intens. Dalam kehampaan yang dipenuhi debu, Baikianyu mau tidak mau menjadi kesurupan. Kemudian, mata emas bintang sembilannya menatap dingin ke arah Dewa Jahat. Namun, ekspresi Dewa Jahat memiliki makna yang menggugah pikiran. Haha, menarik, aku dimanfaatkan oleh pasangan itu, gumam Dewa Jahat dalam hati sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan yang mendominasi tiba-tiba menyerang Baikianyu. Baikianyu, yang sedang kesurupan, tidak bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, sosok ramping dengan sayap bayangan berwarna-warni buru-buru menarik Baikianyu menjauh. Bangun, ini tidak seperti kamu, suara Mokingli terdengar di telinga pihak lain. Salah satu mata Mokingli berwarna merah dan yang lainnya emas. Warna merah adalah pupil merahnya, sedangkan pupil emas memiliki sembilan bintang yang berputar di dalamnya. Tidak jauh dari keduanya, Chaos Heavenly Emperor tampak sombong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Huff, makhluk jahat lainnya datang. Pada saat yang sama, Kaisar Langit terbakar juga dengan cepat berpindah. Anjing tua, aku akan membunuhmu. Kaisar Langit terbakar menimbulkan gelombang udara yang panas dan menyerang pihak lain. Tepat pada waktunya, mari kita lihat siapa yang akan mati. Kaisar Langit kekacauan juga mengamuk dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Kaisar Langit terbakar. Bergembiralah, Chuhen belum mati, tiba-tiba Mokingli berkata. Mendengar ini, tubuh halus Baikianyu sedikit gemetar, menata pihak lain dengan kaget. Mokingli mengangguk setuju, aku pernah berbagi kekuatan garis keturunan mata iblis dengannya sebelumnya, jadi aku masih bisa merasakan kehadirannya. Meski sangat lemah, aku yakin dia belum sepenuhnya menghilang. Dentang. Badai berkumpul, dan guntur menyelimuti. Pada saat ini, Chuhen sepertinya telah jatuh ke dalam pusaran ruang waktu yang tak ada habisnya. Kekuatan tarikan yang sangat kuat mengelilingi seluruh tubuhnya, dan Chuhen bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia merasa seperti kupu-kupu yang menghadapi badai dahsyat dan terjebak di pusaran air laut dalam. Kemudian, ruang di sekitar Chuhen terus retak. Terus menerus berpisah. Terus menerus hancur. Seperti lapisan cermin yang hancur, bersama jutaan pecahan kristal es, Chuhen seperti setitik debu kecil, bertabrakan dengan langit berbintang yang luas dan tidak jelas. Di mana-mana terjadi kekacauan yang terdistorsi. Langit dan bumi adalah galaksi ilusi. Di langit yang jauh, tampak ada lubang cacing ruang waktu yang misterius, seperti terowongan yang menelan segala sesuatu, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Chuhen tidak lagi tahu apakah dia sedang bergerak, atau ruang di sekitarnya sedang bergerak. Dan pada saat ini, lubang melahap gelap yang besar datang dari jauh dan menyelimuti Chuhen. Di kedalaman lubang melahap, cahaya bersinar, pola spiritual terjalin, dan turbulensi ruang angkasa yang terjalin seperti jaring raksasa. Distorsi ilusi Bagaikan lapisan riak di permukaan air, lingkaran cahaya saling bertabrakan. Kegelapan menutupi dan menekan seperti gelombang. Hua, dengan suara gemetar yang tiba-tiba, Chuhen sekali lagi ditarik ke alam eksistensi lain. Jurang yang dalam Kekacauan Jurang tak berujung, tak berdasar, seperti sungai gelap tak terbatas di laut dalam. Kekacauan di segala arah, tak terbatas dan ilusi, seperti mimpi yang tidak bisa dibangunkan, mengambang di lautan manusia. Kabur Kabur Hua Ketika Chuhen membuka matanya, yang terlihat adalah platform kota yang sangat spektakuler, mengesankan, megah, dan kuno. Anak tangga yang lebar dan besar itu seperti jalan menuju tahta. Pilar-pilar batu di kedua sisinya didirikan dengan rapi, dihubungkan dengan rantai besi gelap dan dingin di tengahnya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah platform kota ini berdiri sendiri dalam kekacauan ini, seperti reruntuhan yang ditinggalkan oleh para dewa. Ini Chuhen tercengang Dengan banyak keraguan di benaknya, dia melangkah selangkah demi selangkah di depannya. Adegan itu diperkecil. Sosok Chuhen begitu kecil, seperti setitik debu di galaksi yang luas. Ketika Chuhen menginjak platform kota, yang terlihat adalah platform Dao yang lebih megah. Di kedua sisi platform Dao, ada patung batu kuno yang besar. Patung-patung batu itu memiliki bentuk dan penampilan yang berbeda-beda, ada yang manusia, ada yang binatang iblis, dan ada yang hantu ganas. Dan, di tengah platform Dao, ada monumen raksasa yang rusak. Monumen raksasa itu tingginya puluhan ribu kaki, dan di atasnya terukir karakter kuno. Rantai besi besar memanjang dari dalam monumen, seperti segel untuk menjebak makhluk yang sangat jahat. Namun, ada beberapa rantai besi yang putus di dasar platform Dao. Jelas sekali bahwa orang yang terjebak di sini telah membebaskan diri dan melarikan diri. Mungkinkah ini tempat di mana dewa jahat disegel? Ekspresi Cuhan tiba-tiba berubah. Kata-kata, chaos abis, muncul di benaknya. Tidak ada kesalahan. Mata Cuhan menjadi gelap. Dia bisa dengan jelas merasakan aura, sangat jahat, yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Ini adalah jurang kekacauan. Kenapa aku datang ke sini? Wajah Cuhan penuh kebingungan. Tiba-tiba, pada saat ini, ritme spasial yang aneh datang dari tidak jauh di belakangnya. Karena terkejut, Cuhan tiba-tiba berbalik. Siapa ini? Berdengung. Yang terlihat adalah dua bola cahaya lembut. Di bawah cahaya redup, kedua bola cahaya lembut itu tampak seperti mimpi dan ilusi. Dalam sekejap, hati Cuhan bergetar tanpa alasan. Di bawah tatapan gugupnya, kedua bola cahaya lembut itu perlahan memanjang dan perlahan berubah menjadi dua sosok. Lama tidak bertemu. Hanger. 1730. Lama tidak bertemu. Eh. Kekacauan. Jurang yang dalam. Menara kota kuno itu seperti reruntuhan kuno yang mengambang di sudut galaksi yang luas. Di bawah cahaya redup, dua cahaya dan bayangan seperti mimpi perlahan memanjang menjadi dua sosok manusia yang kabur dan tidak jelas. Ditemani dengan, Henner, yang hangat dan magnetis, hati Cuhan tiba-tiba bergetar. Matanya melebar, dan pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Matanya tanpa sadar dipenuhi kehangatan. Di bawah tatapan Cuhan yang sangat terkejut dan terharu, sosok dan fitur wajah kedua sosok itu menjadi jelas dari keadaan buramnya. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki penampilan yang mengesankan, alis seperti pedang, dan mata berbintang. Bentuk sudutnya seperti patung, dan dia memancarkan aura bawaan yang luar biasa. Wanita itu memiliki alis yang indah dan mata berbentuk almon. Dia juga memiliki penampilan yang tiada taranya. Keduanya memiliki senyuman di mata mereka saat mereka melihat Cuhan di depan mereka. Itu adalah senyuman yang memanjakan, senyuman yang penuh dengan kepuasan, dan juga senyuman yang mengandung kebanggaan. Henner, kami akhirnya menunggumu tumbuh dewasa, kata wanita itu sambil tersenyum. Dia memandang Cuhan seolah sedang melihat harta paling berharga di dunia. Wajah Cuhan penuh kejutan. Dia sudah tidak bisa berkata-kata. Ayah ibu. Gedebuk. Saat dia selesai berbicara, lutut Cuhan jatuh ke tanah, dan air mata panas mengalir dari sudut matanya. Ayah, ibu, Cuhan menyapa kalian berdua. Adapun kenangan tentang ayahnya, Cucentian, dan ibunya, Lizixia, Cuhan hanya memiliki potongan-potongan terfragmentasi yang ia peroleh dari roda waktu milik sekte Beladiri. Meski hanya ada sedikit kenangan, Cuhan masih bisa dengan jelas merasakan cinta yang mereka miliki untuknya sejak dulu. Di dunia ini, ada semacam belenggu yang tidak akan pernah bisa diputuskan. Ada juga semacam harapan yang selalu penuh harapan. Melihat Cuhan, yang wajahnya basah oleh air mata panas, Cucentian dan Lizixia tersenyum dan menggelengkan kepala. Ayah, ibu, aku minta maaf. Aku telah menyebabkanmu menjalani kehidupan yang sulit dan kacau saat kamu dilahirkan. Kata Cucentian dengan perasaan bersalah. Cucentian buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku sudah puas bisa bertemu kalian berdua lagi. Ya, kami sangat puas melihatmu tumbuh dengan aman lagi, Lizixia mengangkat matanya yang indah dan menatap Cucentian. Lalu, dia berkata dengan sedikit penyesalan, akan lebih baik lagi jika kita bisa memeluk hener kita. Cucentian terus tersenyum. Namun, Cucentian mengerutkan kening dan memandang mereka berdua dengan bingung. Mengapa tidak? Setelah mengatakan itu, Cucentian berdiri dan hendak melangkah maju untuk memeluk orang tuanya. Namun, yang mengejutkan semua orang, begitu tangannya menyentuh orang tuanya, telapak tangannya langsung melewati tubuh mereka. Ekspresi Cucentian berubah. Kenapa seperti ini, ayah, ibu, apa yang kamu lakukan? Cucentian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Hener, apa yang kamu lihat saat ini adalah tiruan jiwa suci yang kita tinggalkan di sini. Tubuh utama kita telah pergi ke tempat lain. Clone Saint Soul. Tempat lain. Lengan Cucentian gemetar tak terkendali. Kesedihan mendalam muncul di matanya. Mungkinkah? Mungkinkah kalian berdua? Cucentian terus menggelengkan kepalanya. Senyumannya yang lembut tidak menghilangkan aura dominan seorang penguasa. Jangan takut. Segalanya tidak seburuk yang kamu kira. Ibumu dan aku telah menunggumu di sini. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan secara pribadi kepadamu. Cucentian mengepalkan tangannya erat-erat dan menenangkan emosinya yang gelisah. Lalu, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku juga punya banyak hal yang ingin kutanyakan pada kalian berdua. Kamu sudah pernah ke Misty Sky, kan? Cu Rantian bertanya. Ya, Cu Hen setuju. Saya juga mendapatkan kitab suci jalan agung yang anda tinggalkan untuk saya, ayah. Ya, aku tahu kamu akan menemukan jalan ke sana. Cu Rantian melirik Lizixia dan berkata, saat itu, ketika klan Mata Iblis Saint dan klan Chaos mengalami perubahan drastis, ibumu terluka parah. Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri ke surga Ethereal bersamanya. Kemudian, kami memasuki Chaos Abyss melalui jalur pesawat yang diciptakan oleh runtuhnya surga Ethereal. Ini tempatnya? Cu Hen bertanya. Ya, ini adalah Chaos Abyss. Itu juga tempat Kaisar Surgawi menyegel dewa jahat saat itu. Cu Rantian membenarkan. Kenapa kamu datang ke sini? Untuk menemukan sesuatu. Sesuatu. Ya, Cu Rantian sedikit menganggup dan menatap Cu Hen dengan serius. Sesuatu yang dapat mengaktifkan tubuh ilahi kekacauan. Mengaktifkan. Kekacauan tubuh ilahi. Mendengar dua kata, tubuh ilahi, hati sanubari Cu Hen tidak bisa menahan gemetar lagi. Apa itu? Kekuatan asal Kaisar Primal Chaos, Cu Centian mengucapkan istilah yang belum pernah didengar Cu Hen sebelumnya. Dia terus menjelaskan, Henner, tahukah kamu mengapa dewa kekacauan Primal menurun begitu cepat saat itu? Selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai level Kaisar Surgawi. Alasan utamanya bukan karena mereka tidak cukup berbakat, tetapi karena batas garis keturunan tubuh ilahi kekacauan belum diaktifkan. Cu Hen sedikit mengernyit. Dia masih kaget di dalam hatinya. Cu Rantian melanjutkan, Sayangnya, setelah Kaisar Langit melawan Dewa Jahat, Kaisar Langit tidak punya waktu untuk meninggalkan energi asal Kaisar Kekacauan di dalam klan. Itu sebabnya Dewa Kekacauan terus menurun. Lalu bagaimana ayah mengetahui rahasia ini? Cu Hen bertanya dengan santai. Apa yang kutinggalkan untukmu di langit berkabut? Cu Rantian bertanya. Cu Hen berhenti sejenak, lalu menjawab, Kitab Suci Jalan Agung. Dan pecahan Batu Dao Ilahi. Mungkinkah? Mata Cu Hen berbinar. Cu Rantian tersenyum setuju. Benar? Itu adalah Batu Dao Ilahi. Batu Dao Ilahi milik Kaisar Surgawi. Iya. Batu Dao Ilahi bukan hanya milik Kaisar Surgawi, tetapi juga merupakan benda suci kuno yang berada di atas peringkat senjata ilahi. Pertempuran antara Kaisar Langit dan Dewa Jahat sangat menggemparkan dan menghancurkan dunia. Batu Dewa Dao Besar juga hancur dalam pertempuran itu, dan banyak pecahannya tersebar di seluruh dunia. Saya menemukan sebagian dari Batu Dewa Dao Besar dan merasakan keberadaan energi asal Kaisar Primal Chaos, dan menemukan rahasianya dari klan Dewa Kekacauan Primal. Cu Rantian terus menjelaskan kepada Cu Hen. Justru karena kurangnya energi asal pencarian Primal Chaos, badan Primal Chaos tidak dapat menyelesaikan evolusi dan aktifasinya. Batas atas kekuatan tubuh ilahi selalu terbatas, dan ras Dewa Kekacauan Primal menurun dengan cepat. Pada akhirnya, mereka tertinggal jauh di belakang 10 suku suci agung. Kemudian, Cu Rantian menemukan rahasia Batu Dao Ilahi dan menggunakan jejak energi asal Kaisar Kekacauan di pecahan batu untuk mengaktifkan sebagian kekuatan tubuh dewanya. Hal ini menarik perhatian berbagai suku suci. Tapi itu juga alasan suku Samsara Sein mencoba membunuhnya. Cu Hen terkejut mendengar kata-kata Cu Rantian. Dia memiliki sebagian pecahan batu Dao Ilahi di tubuhnya. Namun, Cu Hen tidak merasakan keberadaan energi asal Kaisar Kekacauan darinya. Cu Rantian juga memperhatikan kebingungan Cu Hen. Pecahan batu Dao Ilahi yang tertinggal di luar mengandung energi asal Kaisar Kekacauan yang sangat lemah. Selain itu, fakta bahwa batu tersebut sudah terlalu lama ditinggalkan di luar, dan energi asal Kaisar yang tersembunyi di dalamnya telah hilang dengan sendirinya. Bagian utama dari batu Dao Ilahi yang mengandung energi asal Kaisar dalam jumlah besar ada di sini. Di sini, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Tatapannya tampak tergerak saat dia menoleh untuk melihat platform Dao di belakangnya. Platform Dao yang megah itu seperti benteng utama kota misterius ini. Banyak patung batu kuno berdiri di sisinya. Di atas platform Dao terdapat monumen gelap setinggi ribuan meter, seperti pilar surgawi yang membentang hingga kekedalaman Bimasakti. Rantai besar dan sedingin es terbentang dari loh batu, seolah-olah itu adalah besi ilahi yang menyegel kegelapan dan kejahatan. Apakah ini bagian utama dari batu Dao Ilahi? Itu benar. Cu Rantian mengangguk. Saat itu, Raja Surgawi menggunakan sisa batu Dao Ilahi untuk menekan dewa jahat di jurang kekacauan. Batu Dao Ilahi. Benda suci kuno yang berdiri di atas peringkat senjata dewa. Kekuatannya luar biasa, mampu menstabilkan Yin dan Yang, menekan kejahatan dan kejahatan. Ia bisa memanipulasi alam semesta dan menggeser bintang-bintang. Saat dia menatap batu yang mengjulang tinggi, Chuhen merasakan aura misterius yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya seperti jaring yang tak terlihat. Bagian utama dari batu Dao Ilahi sepertinya mengandung kekuatan misterius yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Bagian utama dari batu Dao Ilahi saja sudah cukup untuk menekan dewa jahat selama puluhan ribu tahun. Jika itu adalah batu Dao Ilahi yang lengkap, dewa jahat tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia sangat kuat. Namun, meskipun Raja Surgawi kuat, dewa jahat juga sama kuatnya. Pada akhirnya, Kaisar penjara darah terlarang berhasil melarikan diri. Oh iya, ayah, ibu, kenapa aku ada di sini? Chuhen tiba-tiba teringat akan perang sengit yang masih terjadi di dunia enam jalan. Terlebih lagi, dia ingat bahwa dia masih terikat pada token Kitian. Kemudian, dengan kilatan cahaya, dia diseret ke dalam abis of chaos. Chu Lentian mengangguk sedikit dan bertukar pandang dengan si Lizixia. Ini semua berkat dewa jahat. Oh. Dewa jahat menggunakan token Kitian untuk membuka jalan menuju dunia luar. Aku menggunakan kekuatan teleportasi terbalik untuk memanggilmu ke sini. Jadi begitu. Chuhen kagum. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Lentian bisa melakukan ini, rasa hormat dan kekagumannya terhadap ayahnya meningkat beberapa tingkat. Hener, ibu ingin menanyakan sesuatu padamu, Lizixia tiba-tiba berkata. Ya, ibu, beritahu aku. Chuhen menoleh ke ibunya. Lizixia mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Hener, apakah kamu sudah menikah? Terima kasih.